Bahkan Wang Chen mau tidak mau terlihat sedikit pucat saat dia menyaksikan pertempuran yang terjadi di kehampaan. Ini benar-benar pertarungan puncak, bukan? Ini sangat kuat. Jika kita ikut berperang, kita mungkin akan terbunuh seketika. Kami bukan tandingan mereka. Level Godly King dibagi menjadi tiga tahap. Tahap awal, tahap pertengahan, dan tahap akhir. Kesenjangan antara masing-masing tahap sangat besar. Bahkan pada tahap akhir, ada kesenjangan besar antara Godly King tahap akhir dan Godly King tahap akhir. Selain Wang Chen, Liu Wan Xiong dan yang lainnya terlihat sedikit pucat. Semua orang tahu bahwa Saffering Heaven Path sangat kuat. Kalau tidak, kali ini mereka tidak akan mengerahkan semua kekuatan yang mereka bisa ke pavilion pembantayan naga. Namun, mereka masih meremehkan kekuatan Saffering Heaven Path. Rasa takut tidak dapat dihindari. Jika Wu King Sui, yang mulia laut selatan, dan Yu Qian Qiu tidak muncul hari ini, apa akibat dari menghadapi jalan surga yang memutuskan? Akan ada banyak korban jiwa. Hanya akan ada satu hasil. Faktanya, banyak dari mereka hanya bisa menunggu untuk dibunuh dalam hitungan detik. Bagaimana mungkin mereka tidak merasa takut ketika memikirkan hal ini? Untungnya, Wu King Sui, yang mulia laut selatan, dan Yu Qian Qiu telah datang. Hal ini memungkinkan mereka lolos dari kematian. Seperti yang diharapkan, yayasan kita tidak bisa diabaikan. Pantas saja dikatakan bahwa selama Saffering Heaven Path dan Lord Holy tidak dihancurkan, posisi Gunung Sainte dan pavilion pembantayan naga akan stabil seperti Gunung Tai. Selama kedua orang ini masih ada, pavilion pembantayan naga dan Gunung Sainte tidak akan tergoyahkan. Setelah rasa takut yang berkepanjangan, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Sekarang bukan waktunya untuk menghela nafas. Giliran kita. Wang Chen menghela nafas dan berkata dengan suara rendah sambil melihat wajah kerumunan yang mendesah. Itu benar, mereka sangat terkejut. Namun, ini bukan waktunya untuk terkejut. Ini bukanlah hasil yang diinginkan Wang Chen. Sekarang, saat Saffering Heaven Path ditahan, Wang Chen dan yang lainnya harus melakukan sesuatu, bukan? Menatap puncak gunung, Wang Chen menyipitkan matanya. Membunuh. Membunuh. Hancurkan pavilion pembantayan naga. Mendengar kata-kata Wang Chen, semua orang kembali sadar. Ya, sekarang bukan waktunya untuk kaget. Bukankah seharusnya mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk menghancurkan pavilion pembantayan naga sekaligus? Gemuruh. Memikirkan hal ini, tidak ada yang menyembunyikan apapun. Aura yang kuat membubung ke langit. Seluruh langit sepertinya terbalik oleh aura ini. Siu-siu-siu-siu. Kemudian, di bawah kepemimpinan Wang Chen, sekelompok lusinan orang berlari menuju puncak Lingqiao dengan kecepatan tertinggi. Bajingan, ini. Keributan yang disebabkan oleh Wang Chen dan yang lainnya tidak bisa lepas dari perhatian Dao pembelah surga. Dikelilingi oleh Wu Qingzui, yang mulia laut selatan, dan Yu Qianqiu, Zantian Dao menjadi bingung. Ketika dia melihat pemandangan di bawah puncak Lingqiao, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang terjadi? Tidak baik, mereka dari keluarga Wang. Memutuskan jalan surgawi meraung dengan marah begitu dia bereaksi. He he, sepertinya kamu tidak bodoh sama sekali. Yang mulia laut selatan mencibir saat melihat ekspresi terkejut di wajah Skyshavering Dao. Kamu, kamu, bagus, sangat bagus. Anda sebenarnya bergabung dengan Wang Chen. Aku tidak menyangka targetmu hari ini adalah seluruh pavilion pembantaian naga. Skyshavering the Heaven lipat meraung dengan ekspresi jelek. Huff, setelah malam ini, pavilion pembantaian naga akan dihapus dari tempat ini. Apakah Anda pikir Anda dapat membalikkan keadaan sekarang? Memutuskan jalan surgawi. Yang mulia laut selatan bertanya dengan dingin. Aku akan membunuhmu. Situasinya genting, yang membuat Skyshavering the Heaven lipat marah. Memikat harimau menjauh dari gunung. Ia tidak menyangka ini adalah tipuan untuk memancing harimau menjauh dari gunung. Sekarang, dia dibujuk keluar dari pavilion pembantaian naga dan terjebak dalam pengepungan tiga ahli. Meskipun Skyshavering the Heaven lipat sangat kuat, mustahil baginya untuk melarikan diri dari kepungan tiga ahli. Wu Kingsui, yang mulia laut selatan, dan Yu Qianqiu tidak akan memberinya kesempatan. Hal ini membuat Skyshavering the Heaven lipat mengatupkan giginya. Kecuali jika Skyshavering the Heaven lipat bersedia membayar harga cedera serius untuk memaksa keluar. Meski begitu, peluang keberhasilannya tidak besar. Oleh karena itu, seperti yang dikatakan yang mulia laut selatan, dia hanya bisa menyaksikan pavilion pembantaian naga berada dalam situasi yang berbahaya. Bagaimana Skyshavering the Heaven lipat tidak marah? Membunuh. Pada saat ini, niat membunuh dari langit memutuskan jalan surgawi melonjak. Dia hanya ingin membunuh. Aku akan membunuh ketiga bajingan itu dan kemudian menghancurkan semut-semut yang tidak tahu apa yang baik bagi mereka. Hanya dengan begitu dia bisa meredam amarah di hati langit yang memutuskan jalan surgawi. Ledakan. Mendengar hal ini, serangan Skyshavering the Heaven lipat menjadi semakin heboh. Oh tidak, dia akan mengamuk. Hati-hati. Melihat serangan hirup pikuk Skyshavering the Heaven lipat dan hampir menyerah dalam pertahanan, ekspresi yang mulia laut selatan berubah drastis. Huff, Anda ingin mempertaruhkan hidup Anda. Bermimpilah. Namun, Yu Qianqiu tetap tenang menghadapi situasi seperti itu. Berapa tahun Yu Qianqiu menunggu hari ini? Berapa banyak persiapan yang dilakukan Yu Qianqiu untuk hari ini? Bagaimana dia bisa membiarkan Skyshavering the Heaven lipat melarikan diri sekarang? Segel. Dengan jentikan pergelangan tangannya, Yu Qianqiu langsung mengeluarkan harta ajaib yang telah dia persiapkan selama seribu tahun. Seribu tahun yang lalu, Yu Qianqiu dengan susah payah mencari harta ajaib ini dan mendapatkannya. Selama seribu tahun terakhir, Yu Qianqiu telah berulang kali memurnikan harta karun ini. Sekarang, harta karun ini sangat menakutkan. Saat harta karun ini diambil, seluruh dunia sepertinya diselimuti olehnya. Bas! Gelombang fluktuasi datang dari kehampaan. Pada saat berikutnya, langit memutuskan jalan surgawi dan yang lainnya sepertinya telah tiba di dunia lain. Hahaha, langit memutuskan jalan surgawi, harta karun ini terkait dengan hidupku. Kamu bisa masuk tapi tidak bisa keluar. Anda ingin keluar dari situ. Bermimpilah. Selama aku tidak mati, dunia ini tidak akan binasa. Setelah memasuki dunia ini, bibir Yu Qianqiu membentuk senyuman dingin. Ini adalah harta sihir spasial yang sangat langka dan berharga. Itu juga merupakan harta sihir spasial yang kuat. Ruang ini terkait dengan kehidupan Yu Qianqiu. Selama Yu Qianqiu ada, kendali ini tidak akan runtuh. Tentu saja, untuk menstabilkan ruang ini, Yu Qianqiu tentu saja harus membayar mahal. Oleh karena itu, harta karun ini tidak akan digunakan dengan mudah. Setelah digunakan, itu akan menjadi pertarungan sampai mati. Ini juga merupakan harta karun yang telah disiapkan khusus oleh Yu Qianqiu untuk langit memutuskan jalan surgawi. Biasanya, Yu Qianqiu tidak akan menggunakannya. Lagi pula, menggunakan harta karun ini hanya berarti mencari kematian. Menyegel monster seperti Skysavering the Heaven lipat di ruang yang sama, dan untuk menstabilkan ruang, kekuatannya sedikit banyak akan terpengaruh. Dalam keadaan seperti itu, jika ini bukan mencari kematian, apalagi yang bisa terjadi. Namun, sekarang semuanya berbeda. Saat ini, Wu Qingzwe dan Yang Mulia Laut Selatan berada di sisi Yu Qianqiu. Ini adalah dua ahli God King tahap akhir yang sangat kuat. Dengan bantuan keduanya dan pembatasan harta karunnya, langit yang memutuskan jalan surgawi pasti akan mati hari ini. Memikirkan hal ini, Yu Qianqiu mencibir. Bajingan, aku akan menghancurkanmu. Ekspresi Skysavering the Heaven lipat menjadi semakin jelek saat dia melihat ruang Yu Qianqiu. Dengan raungan yang ganas, langit memutuskan jalan surgawi menyerang Yu Qianqiu. Jangan pernah memikirkannya. Sayangnya, bagaimana Yang Mulia Laut Selatan dan Wu Qingzwe bisa menyetujui hal ini. Oleh karena itu, mereka berdua, yang sudah bersiap, dengan cepat memblokir jalur Skysavering the Heaven lipat. Setidaknya, mereka berada di pihak Yu Qianqiu sekarang. Harus diakui bahwa harta karun Yu Qianqiu sempurna. Hal ini memungkinkan Yang Mulia Laut Selatan dan Wu Qingzwe melihat peluang untuk membunuh langit yang memutuskan jalan surgawi. Kalau tidak, mengingat kekuatan Skysavering the Heaven lipat, jika dia ingin melarikan diri dengan cara apapun, Yang Mulia Laut Selatan dan Wu Qingzwe tidak akan bisa menghentikannya. Tapi sekarang, selama mereka berada di ruang ini, selama Yu Qianqiu tidak mati, mereka bisa membunuh langit yang memutuskan jalan surgawi. Memikirkan hal ini, Yang Mulia Laut Selatan dan Wu Qingzwe meningkatkan kekuatan mereka hingga batasnya. Dalam sekejap, mereka bertukar ratusan pukulan dengan Skysavering the Heaven lipat. Seluruh ruangan berguncang, diambang kehancuran. Langit dan bumi bergetar ketika angin kencang bertiup. Pertempuran ini sangat menggemparkan. Tidak, leluhur tua telah disegel. Apa yang harus kita lakukan? Saat langit memutuskan jalan surgawi disegel di ruang Yu Qianqiu, pavilion pembantaian naga sudah berada dalam kekacauan. Langit memutuskan jalan surgawi telah disegel di ruang orang lain. Ini jelas merupakan berita buruk. Hal ini membuat semua orang di pavilion pembantaian naga panik. Sekarang, Skysavering the Heaven lipat adalah pilar terakhir dari pavilion pembantaian naga. Jika sesuatu terjadi padanya, pavilion pembantaian naga akan tamat. Oh tidak, lihat ke sana. Ya Tuhan, ada begitu banyak orang. Aura yang sangat kuat. Raja yang saleh. Raja yang saleh. Mereka tetaplah raja yang saleh. Begitu banyak raja yang saleh. Apa yang sedang terjadi? Oh tidak, itu keluarga Wang. Wang Chen, saya melihat Wang Chen. Keluarga Wang ada di sini. Target mereka adalah seluruh pavilion pembantaian naga kita. Leluhur tua telah terpikat pergi. Ini konspirasi, ini konspirasi keluarga Wang. Tepat ketika semua orang di pavilion pembantaian naga belum pulih dari keterkejutan karena penyegelan langit yang memutuskan jalan surgawi, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Suara sesuatu yang menerobos udara, angin kencang, dan aura yang kuat. Banyak sosok hitam muncul di langit malam yang jauh, menyebabkan hati semua orang di pavilion pembantaian naga tenggelam ke dasar lembah. Orang-orang dari klan Wang telah tiba. Saat ini, semua orang menyadari bahwa mereka telah jatuh ke dalam jebakan. Malam ini, ini hanyalah konspirasi keluarga Wang. Ini adalah rencana untuk memancing harimau menjauh dari gunung. Target Wang Chen adalah pavilion pembantaian naga mereka. Terutama setelah merasakan aura beberapa raja yang saleh, semua orang di pavilion pembantaian naga menjadi pucat dan rasa putus asa tumbuh di hati mereka. Jika leluhur tua masih berada di pavilion pembantaian naga, bahkan menghadapi barisan seperti itu, pavilion pembantaian naga tidak akan merasa takut. Tapi sekarang, leluhur tua telah terpikat. Satu-satunya ahli yang tersisa di seluruh pavilion pembantaian naga adalah raja yang saleh. Raja yang saleh. Terus. Sekarang, mereka merasa bahwa Wang Chen telah membawa setidaknya 10 raja yang saleh bersamanya. Satu lawan 10. Ini hanyalah lelucon. Seolah-olah semua orang di pavilion pembantaian naga telah meramalkan akhir cerita ini. Aura dingin menyapu seluruh puncak Lingkiau dan seluruh pavilion pembantaian naga. 3.552 Semua orang panik. Dengan kedatangan Wang Chen dan yang lainnya, pavilion pembantaian naga berada dalam kekacauan total. Ini adalah tanah suci yang megah yang telah berdiri di medan perang ini selama jutaan tahun. Mungkin mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka akan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Namun kenyataannya, mereka berada dalam kondisi yang menyedihkan. Musuh menyerang, leluhur lama terjebak, dan situasinya runtuh. Oh tidak, lari. Sialan, aku tidak ingin mati. Wang Chen, mereka terlalu kuat. Kita tidak bisa menghentikan mereka. Apakah pavilion pembantaian naga kita sudah selesai? Tidak, ini adalah fondasi pavilion pembantaian naga kita. Bagaimana bisa dihancurkan dalam sehari? Gelombang tangisan, raungan marah, dan desahan memenuhi seluruh pavilion pembantaian naga. Kekacauan, benar-benar kekacauan. Di tengah tangisan, anggota pavilion pembantaian naga yang tahu bahwa mereka tidak dapat menghentikan mereka mulai hancur dan melarikan diri. Bahkan sebelum pertempuran dimulai, pavilion pembantaian naga telah dikalahkan. Huff, ingin pergi. Hari ini, tidak ada satu orang pun dari pavilion pembantaian naga yang bisa pergi. Ketika Wang Chen menyerbu ke pavilion pembantaian naga, dia melihat situasi kacau dan orang-orang di pavilion pembantaian naga melarikan diri ke arah yang berbeda. Cahaya dingin melintas di mata Wang Chen saat dia mendengus dingin. Saat ini, siapapun dari pavilion pembantaian naga yang melarikan diri akan menjadi bencana di masa depan. Bagi Wang Chen, dia tidak akan pernah membiarkan situasi seperti itu terjadi. Berbelas kasihan kepada musuh berarti kejam terhadap diri sendiri. Daripada itu, dia mungkin lebih kejam sekarang. Bunuh. Jangan biarkan siapapun hidup. Wang Chen berteriak ke arah kerumunan tanpa ekspresi. Membunuh. Mendengar kata-kata Wang Chen, kerumunan orang menjadi bersemangat. Berapa lama mereka menunggu hari ini? Keluarga Zan, empat keluarga besar, empat tanah suci, ras iblis, ras binatang, keluarga Han, keluarga Mo. Orang-orang ini pasti bersemangat saat ini. Pavilion pembantaian naga. Saat ini, mereka sedang melakukan pembunuhan di wilayah pavilion pembantaian naga. Ini adalah sesuatu yang tidak berani mereka bayangkan di masa lalu. Namun, mereka melakukannya sekarang. Semua orang paham apa artinya bagi mereka jika mereka bisa menghancurkan pavilion pembantaian naga hari ini. Penghancuran pavilion pembantaian naga pasti akan mengejutkan seluruh medan perang. Bagi mereka, mereka akan menciptakan era baru dan meninggalkan jejaknya di sungai panjang sejarah. Kesempatan seperti itu pasti akan menyebar sepanjang zaman. Siapa yang rela melepaskan kesempatan seperti itu? Ini adalah kesempatan terbaik mereka untuk bersinar. Dalam keadaan seperti itu, setelah serangkaian raungan kemarahan, masa membubarkan diri secara terorganisir. Sesuai kesepakatan awal, orang-orang yang dibawa oleh Wang Chen berpencar dan mengejar ke segala arah. Menutup jalan keluar dari seluruh pavilion Sanlong. Pembantaian telah dimulai. Dengan barisan yang dibawakan Wang Chen, bagaimana pavilion pembantaian naga, yang telah kehilangan pemutusan jalan surgawi, bisa melawan mereka. Berat sebelah. Benar sekali, dalam sekejap mata, ini adalah situasi sepihak. Terutama selusin Raja Ilahi dan Raja Kuasi Ilahi. Itu seperti pisau tajam yang menembus jantung musuh mereka. Mereka seperti harimau ganas yang menyerang kawanan domba, tak terhentikan. Darah berceceran, dan jeritan memenuhi udara. Dalam sekejap mata, malam itu dipenuhi bau darah yang menyengat. Bajingan, Wang Chen, kamu bertindak terlalu jauh. Situasi seketika menjadi tidak terkendali, menghadirkan situasi sepihak. Dia menyaksikan saudara-saudara sektenya jatuh ke dalam genangan darah satu per satu. Jeritan memenuhi udara, kabut darah memenuhi udara, dan mayat berserakan di tanah. Hal ini membuat mata Raja Ilahi dari pavilion pembantayan naga yang tersisa menjadi merah. Dia adalah Raja Ilahi terakhir dari pavilion pembantayan naga selain dari memutuskan jalan surgawi. Dia juga Raja Ilahi yang berada di urutan kedua setelah memutuskan jalan surgawi. Kekuatannya telah mencapai puncak Raja Ilahi Tengah. Kali ini, untuk menghadapi kemungkinan bahaya, dia dan memutuskan jalan surgawi menarik diri dari rencana Holy Lord dan kembali ke sekte untuk menjaga pavilion pembantayan naga. Siapa sangka situasinya akan berkembang sedemikian rupa? Pavilion pembantayan naga telah selesai. Ini adalah sesuatu yang sangat jelas bagi pria paruh baya itu. Sebagai Raja Ilahi, dia maha kuasa di masa lalu. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan malam ini. Oleh karena itu, melihat pembantayan itu, pria paruh baya itu memandang Wang Chen dengan mata merah. Pelaku utamanya. Semuanya disebabkan oleh Wang Chen ini. Ini Wang Chen terkutuk. Jika bukan karena dia, bagaimana pavilion pembantayan naga bisa mengalami situasi seperti ini? Jika bukan karena Wang Chen, pavilion pembantayan naga akan tetap tinggi dan perkasa. Semuanya disebabkan oleh Wang Chen. Bunuh Wang Chen. Pikiran di benaknya tumbuh dengan gila-gilaan. Hanya dengan membunuh Wang Chen, pria paruh baya ini dapat memberikan penjelasan kepada saudara-saudara pavilion pembantayan naga yang gugur. Hanya dengan membunuh Wang Chen, dia bisa memberikan penjelasan kepada jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya di pavilion pembantayan naga. Bahkan jika pavilion pembantayan naga telah selesai malam ini, dia akan menyeret Wang Chen bersamanya. Wang Chen, aku akan membunuhmu. Memikirkan hal ini, pria itu meraung dan menerkam Wang Chen. Apakah ini Raja Ilahi dari pavilion pembantayan naga yang terakhir? Dia tidak lemah. Pertengahan Raja Ilahi. Sangat kuat. Melihat sosok yang berlari ke arahnya dari kerumunan, Wang Chen menyipitkan matanya saat dia menyaksikan medan perang dengan dingin. Setelah datang ke pavilion pembantayan naga, Wang Chen memperhatikan pria ini. Sekarang setelah dia bergerak, Wang Chen tentu saja tidak bisa mundur. Wang Chen harus mengakui bahwa pria parubaya ini sangat kuat. Pertengahan Raja Ilahi. Kekuatan ini cukup untuk mendominasi seluruh medan perang tertinggi, bukan? Jika itu terjadi setengah bulan yang lalu, atau bahkan sebulan yang lalu, Wang Chen harus mundur jika bertemu dengan ahli seperti itu. Tapi hari ini, Wang Chen ingin melawannya. Ola Petapa Sembilan Surga. Dengan mendengus dingin, saat pria parubaya itu mencapainya, Wang Chen membentuk jimat yang telah dia persiapkan. Produk. Saat jimat itu terbentuk, kekosongan tiba-tiba bergetar. Ola Petapa Sembilan Surga. Itu benar. Pada saat ini, Wang Chen menggunakan Nine Heavens Sage Hall. Dia ingin menggunakan Ola Sage Sembilan Surga untuk melawan Raja Ilahi di pertengahan ini. Meskipun Wang Chen bisa dianggap tak terkalahkan dalam tahap Raja Dewa Awal. Namun perbedaan antara setiap level Raja Ilahi tidak hanya sedikit. Melawan Raja Ilahi tingkat menengah. Peluang Wang Chen untuk menang sangat tipis. Namun dengan Ola Sage Sembilan Surga, semuanya benar-benar berbeda. Hari ini, Wang Chen sudah memiliki lima boneka Raja Ilahi yang kuat di Ola Sembilan Surga Sage miliknya. Perubahan apa yang dapat dibawa oleh lima boneka Raja Ilahi yang kuat ke dalam formasi arhat? Wang Chen bisa membayangkannya. Itu sudah merupakan formasi arhat yang kuat. Dalam keadaan seperti itu, itu seperti menambahkan sayap pada seekor harimau. Bukan karena Wang Chen tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Produk. Ruang berfluktuasi. Saat Ola Sage Sembilan Surga menyelimuti mereka, Wang Chen dan pria parubaya diselimuti di dalamnya. Bajingan. Menghadapi semua yang terjadi di depannya, tubuh pria parubaya itu tiba-tiba bergetar, memperlihatkan ekspresi ngeri. Dia ceroboh. Dia tidak menyangka akan terjebak dalam domain luar angkasa Wang Chen. Pria parubaya, yang telah mendengar tentang domain luar angkasa Wang Chen, tiba-tiba memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Pavilion Pembantaian Naga dan Gunung Sainte secara alami mengetahui berita Wang Chen. Bagaimanapun, Wang Chen adalah musuh terkuat mereka. Jika mereka tidak tahu apa-apa tentang musuhnya, bagaimana mereka bisa menghadapinya? Dalam deskripsi Wang Chen, domain luar angkasa Wang Chen disebutkan. Domain luar angkasa miliknya sangat kuat. Jika ada yang ceroboh dan terjatuh ke dalamnya, itu akan sangat berbahaya. Oleh karena itu, saat bertarung dengan Wang Chen, seseorang harus berhati-hati dengan domain luar angkasa miliknya. Namun, pria parubaya itu telah mengabaikan hal ini karena amarahnya yang membara dan sikapnya yang kacau. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa itu tidak baik. Wang Chen, jangan pernah berpikir untuk berhasil. Aku akan membunuhmu dan menghancurkan domain luar angkasa ini. Namun, sekarang dia terjebak di sage hall ini, pria parubaya itu tidak punya pilihan lain. Domain luar angkasa. Mungkin domain luar angkasa Wang Chen sangat kuat. Namun, dia memiliki kekuatan mutlak. Kekuatan Raja Ilahi tingkat menengah, mungkinkah itu masih belum cukup untuk membunuh Raja Ilahi Wang Chen yang baru maju. Kalau begitu, maka pria parubaya itu tidak perlu bergaul lagi. Dia tidak percaya bahwa domain luar angkasa Wang Chen benar-benar dapat membalikkan langit dan bumi. Dia ingin melihat seberapa besar peningkatan yang dapat diberikan oleh domain luar angkasa Wang Chen kepada Wang Chen. Dia ingin menghancurkan Wang Chen sebelum Wang Chen melepaskan kemampuan domain luar angkasa ini. Dia tidak akan memberi Wang Chen kesempatan untuk menyebarkan domain luar angkasa. Membunuh. Berpikir sampai di sini, energi di sekitar pria parubaya itu meletus. Kekuatan Raja Ilahi tingkat menengah ditampilkan tanpa diragukan lagi. Setelah sosoknya berhenti sejenak, pria itu berubah menjadi aliran cahaya sekali lagi dan langsung menyerang Wang Chen. Kecepatan yang sangat cepat. Ingin menekanku dengan cepat. Melihat pria yang menembak dengan kecepatan lebih cepat, sudut mulut Wang Chen menunjukkan sedikit senyuman dingin. Harus diakui bahwa kecepatan pria parubaya ini sangat cepat. Jika itu adalah seniman bela diri Raja Ilahi tahap awal biasa, yang menghadapi pengejaran seperti itu, dia pasti akan menghadapinya dengan buruk. Tidak ada waktu untuk melakukan serangan balik. Tapi, sayang sekali-kali ini, pria parubaya itu bertemu dengan Wang Chen. Berbicara tentang kecepatan, kecepatan Wang Chen tidak kalah dengan seniman bela diri Raja Ilahi tingkat menengah manapun. Itu bahkan cukup untuk menyaingi seniman bela diri Raja Ilahi tahap akhir. Saat ini, Wang Chen memiliki keyakinan penuh. Kekuatan cahaya. Empat jenis energi lima elemen langsung menyatu. Buk-buk-buk. Segera setelah itu, mengerahkan kekuatan dengan kedua kakinya, seluruh tubuh Wang Chen bersandar ke belakang, hampir menempel ke tanah, berubah menjadi serangkaian bayangan dan menghilang dari tempatnya berada. Ledakan. Dan saat Wang Chen menghilang, tempat dia berdiri sebelumnya, serangkaian suara gemuruh tiba-tiba meledak. Bayangan Wang Chen yang belum menghilang langsung terkoyak di bawah gelombang udara yang kuat. Yang mengejutkan, bukankah pria parubaya yang bergegas ke tempat Wang Chen sebelumnya dan melancarkan serangan pertama? Tindakan yang paling langsung, namun paling sombong. Kemungkinan besar, tidak banyak seniman bela diri Raja Ilahi tahap awal yang mampu menahan serangan seperti itu. Kecepatan yang sangat cepat. Wang Chen, bagaimana kamu bisa? Kamu benar-benar menggabungkan empat jenis kekuatan lima elemen. Melihat Wang Chen menghindari serangannya dan menstabilkan sosoknya, pria parubaya itu membuka matanya lebar-lebar. Kecepatan Wang Chen sangat cepat. Tepat pada waktunya, dia benar-benar meninggalkan serangkaian bayangan dan menghindari serangannya. Hal ini menunjukkan apa? Kecepatan Wang Chen mungkin melebihi kecepatannya. Empat jenis kekuatan lima elemen menyatu. Itu benar, pada saat sosok Wang Chen mundur secara eksplosif, bagaimana mungkin pria parubaya itu tidak merasakan letusan kekuatan lima elemen yang kuat? Jika itu bukan kekuatan fusi lima elemen, lalu apa itu? Terlebih lagi, dengan kekuatan pria parubaya itu, dia merasakannya dengan sensitif. Letusan kekuatan lima elemen kali ini adalah Wang Chen yang menggabungkan empat jenis kekuatan lima elemen. Justru karena inilah Wang Chen melepaskan kecepatannya hingga batasnya. Itu sebabnya ada pertunjukan seperti itu sekarang. Kalau tidak, bagaimana mungkin Wang Chen, Raja Ilahi Tahap Awal, bisa bersaing dengannya dalam hal kecepatan? Menyadari hal ini, ekspresi pria parubaya itu menjadi semakin tidak sedap dipandang. Hehehe, apakah kamu terkejut dengan kecepatan ini? Tidak, ini tidak cukup. Ini baru permulaan. Sementara pria parubaya itu tercengang, Wang Chen, yang telah mundur beberapa ratus meter dan menstabilkan sosoknya, menunjukkan cibiran geli. Kecepatanku sudah mengejutkan pria parubaya itu. Tapi ini masih jauh dari cukup. Paviliun Pembantaian Naga, Siang Tianlong, kan? Haha, kamu pasti kangen dengan kedua adik juniormu, kan? Karena ini masalahnya, aku akan memenuhi kerinduanmu. Mata Wang Chen bersinar saat dia terus berbicara. Cibiran di wajahnya kembali menyebar. Siang Tianlong. Benar sekali, ini adalah identitas pria parubaya itu. Paviliun Pembantaian Naga sangat mengenal Wang Chen, jadi mustahil bagi Wang Chen untuk tidak mengetahui apapun tentang Paviliun Pembantaian Naga. Siang Tianlong ini adalah orang kedua di Paviliun Pembantaian Naga, dan Wang Chen tahu tentang dia. Jika kecepatannya telah mengejutkan Siang Tianlong, maka Siang Tianlong mungkin akan lebih terkejut lagi, bukan? Keturunan Arhat. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu. Sementara Siang Tianlong bingung, Wang Chen membentuk segel tangan dan berteriak. Keturunan Arhat. 3.553. Keturunan Arhat. Setelah membuka jarak dan menghindari serangan pertama Siang Tianlong, Wang Chen langsung memanggil 18 Arhat. Itu benar. Bukankah Wang Chen datang ke olah petapa 9 surga untuk melawan Siang Tianlong dengan kekuatan para Arhat? Jika kecepatan Wang Chen telah mengejutkan Siang Tianlong, lalu bagaimana dengan sekarang? Bibir Wang Chen menyeringai. Kini, pertempuran baru saja dimulai. Bas! Setelah pemanggilan Wang Chen, semburan cahaya kemasan berkibar. Tiba-tiba, 18 sosok muncul di samping Siang Tianlong. 18 sosok ini berdiri dalam formasi, langsung menjebak Siang Tianlong. Bagaimana ini mungkin? Benar saja, seperti yang diharapkan Wang Chen, melihat 18 sosok itu muncul, mata Siang Tianlong membelalak. Kulitnya menjadi semakin tidak sedap dipandang. Adik laki-laki. Ketika Siang Tianlong melihat dua dari 18 sosok dan merasakan aura mereka, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Meskipun kedua sosok ini agak asing, Siang Tianlong tidak salah dalam ekspektasi mereka. Ini adalah aura dari dua adik laki-lakinya yang jatuh. Dua pavilion pembunuh naga Raja Dewa sebenarnya telah diintegrasikan ke dalam boneka Wang Chen. Hal ini membuat jantung Siang Tianlong serasa berhenti berdetak. Wang Chen, Anda bajingan, setan, aku akan melawanmu sampai mati. Menarik nafas dalam-dalam, Siang Tianlong akhirnya tidak bisa menahannya lagi dan meraung. Kedua adik laki-lakinya telah diintegrasikan ke dalam boneka Wang Chen. Ini tidak bisa dimaafkan. Bunuh Wang Chen. Dia harus membunuh Wang Chen. Siang Tianlong meraung dan hendak menerkam Wang Chen. Sekarang, itu bukan terserah kamu. Melihat Siang Tianlong menerkam, Wang Chen tidak merasa gugup sedikitpun. Formasi arahat. Energi mengalir ke Aula Sage 9 Surga. Membentuk segel di tangannya, Wang Chen langsung mengaktifkan formasi arahat. Ledakan. Ara itu diaktifkan, dan hembusan udara yang kuat meledak. Tiba-tiba, seluruh Aula Sage 9 Surga berguncang. Siu-siu-siu-siu. Sosoknya berkedip-kedip. Delapan belas aura kuat membubung ke langit pada saat bersamaan. Delapan belas sosok saling terkait satu sama lain secara teratur, membentuk formasi yang menjebak Siang Tianlong di dalamnya. Ledakan. Tiba-tiba, salah satu arahat berinisiatif menyerang Siang Tianlong. Ini adalah arahat yang ingin dia gabungkan dengan salah satu dari dua kakak muda naga langit. Tidak. Siang Tianlong tidak dapat menerima situasi seperti itu. Setelah ragu-ragu sejenak, dia hanya bisa menggunakan tangannya untuk memblokir. Sampai jumpa. Angin palem seperti guntur, tiba-tiba meledak. Bang-bang-bang. Raungan tumpul meledak di saat berikutnya. Gelombang ki yang tak terbatas menyapu ke segala arah. Lagipula, dia adalah seorang God King pertengahan. Dengan satu serangan, dia memaksa boneka God King itu mundur. Tapi, jadi kenapa? Kita harus tahu bahwa Wang Chen saat ini sedang mengoperasikan formasi arhat yang lengkap. Formasi ini sangat mendalam, selaras dengan langit dan bumi, menggabungkan yin dan yang serta lima elemen. Setelah salah satu boneka terpaksa mundur, formasi berubah dan celah segera terisi. Gemuruh. Kemudian, dua boneka keluar, langsung menuju Siang Tianlong. Dalam sekejap mata, pertempuran sengit dimulai. Garang. Itu lebih dari sekedar sengit. Sosok mereka saling bersilangan, dan suara dentumannya seperti guntur yang terus-menerus meledak. Hembusan angin yang tak berujung menyapu. Dalam waktu singkat, Siang Tianlong bertukar ratusan pukulan dengan formasi arhat. Kedua arhat yang lemah itu sudah terluka parah. Jika bukan karena dukungan dari Aula Sage 9 Surga, kedua arhat ini akan terbunuh dalam hitungan detik. Namun meski begitu, formasi arhat tetap beroperasi. Inilah kekuatan formasi arhat. Ia terus-menerus mengubah posisi, terus-menerus mengisi kesenjangan, dan terus-menerus mengisi kesenjangan. Dengan cara ini, Siang Tianlong terpaksa tidak bisa keluar dari pengepungan. Bang. Akhirnya, dalam kegelisahannya, Siang Tianlong secara sembarangan terkena pukulan yang menindas. Sosoknya berhenti. PT UI. Siang Tianlong memuntahkan setegup darah. Saat dia hendak keluar dari pengepungan, dia sekali lagi dipaksa kembali ke formasi. Bajingan, Lima Raja Dewa, Gunung Sainte dan Raja Dewa Pavilion Pembunuh Nagaku yang jatuh semuanya ada di sini. Semakin banyak mereka bertarung, Siang Tianlong semakin terkejut. Lima boneka tingkat Raja Dewa. Sebuah langkah besar. Tindakan yang menakutkan. Siang Tianlong akhirnya mengerti mengapa Wang Chen berani melawannya sendirian. Dia mengandalkan kekuatan kelima Raja Dewa ini. Dan formasi ini sangat misterius. Bahkan dengan kekuatannya, dia tidak bisa keluar dari pengepungan. Wang Chen, jika kamu punya nyali, lawan aku. Dia tahu jika ini terus berlanjut, dia hanya akan terus menerus kelelahan. Lambat laun, keunggulannya akan terhapus seluruhnya. Hal ini membuat Siang Tianlong mengertakkan gigi. Melihat Wang Chen, yang mendukung formasi arhat di kejauhan, dia meraung keras. Dia harus membiarkan Wang Chen melawannya. Selama Wang Chen bersedia melawannya, dia memiliki kepercayaan diri untuk menang. Inilah yang dipikirkan Siang Tianlong. Melawanmu. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak mengetahui apa yang dipikirkan Siang Tianlong? Formasi arhat ini sangat sulit untuk dihadapi. Setelah bertukar ratusan pukulan, hanya dua arhat lemah yang terluka parah dan tidak dapat melanjutkan pertempuran. Para arhat lainnya baik-baik saja. Paling banyak, tiga arhat mengalami beberapa kerusakan. Namun, hal itu tidak terlalu serius. Jika ini terus berlanjut, energi Siang Tianlong akan sangat terkuras. Bahkan jika dia keluar dari pengepungan, siapa yang tahu berapa lama dia harus menunggu. Dalam keadaan seperti itu, Siang Tianlong merasa cemas. Memikirkan hal ini, Wang Chen mengungkapkan senyuman dingin di sudut mulutnya. Jika Wang Chen mau, dia bisa terus menghabiskan energi Siang Tianlong. Tapi sekarang, tidak perlu membuang waktu lagi. Mau mu. Oleh karena itu, dalam menghadapi provokasi Siang Tianlong, Wang Chen tertawa dingin. Apakah Siang Tianlong benar-benar mengira formasi arhat akan runtuh dengan sendirinya setelah dia menyerang? Itu terlalu naif. Dengan metode Wang Chen saat ini dan kendali formasi arhat. Bahkan jika dia tidak perlu terus-menerus mendukung formasi arhat, itu sudah cukup untuk membuatnya tetap berjalan selama waktu yang dibutuhkan untuk meminum secangkir teh. Namun, Wang Chen dapat melakukan banyak hal dalam waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan secangkir teh. Pemisah Kejadian Wang Chen menyerahkan kendali formasi arhat dan membiarkannya berjalan sendiri untuk menjebak Siang Tianlong untuk sementara. Kemudian, dia mengaktifkan semua energi di tubuhnya dan bahkan mengerahkan energi di dunia mikro didantiannya untuk meluncurkan teknik Big Bang. Langkah ini digunakan setelah Wang Chen melangkah ke level Raja Dewa. Bisa dikatakan sudah hampir mencapai titik kesempurnaan. Sekarang, ketika Wang Chen melakukan gerakan ini, kekuatannya benar-benar dapat mengubah jalannya pertempuran. Ledakan. Saat dia meninju, langit dan bumi berubah warna. Seluruh Aola Sage 9 surga tampaknya terdistorsi. Seluruh Aola Sage 9 surga tampaknya telah berubah menjadi dunia yang kacau saat ini. Suara mendesing. Angin dingin bersiul. Wang Chen seperti dewa yang keluar dari kekacauan. Dia meninju dengan satu tangan, menghancurkan kekacauan dan membuka era baru. Mengaum. Seolah-olah pukulan ini mengandung energi sembilan langit dan sepuluh bumi. Retak, retak, retak. Seolah-olah seluruh dunia semesta akan hancur akibat pukulan itu. Ini bukan lagi genesis splitter yang sederhana. Itu adalah genesis splitter yang menggabungkan kekuatan 4-5 elemen. Empat jenis kekuatan 5 elemen yang kejam meledak yang cukup untuk meningkatkan kekuatan pukulan bumi yang membelah langit ke tingkat yang lebih tinggi. Meskipun belum mencapai kesempurnaan, itu sangat dekat. Kekuatan kekacauan sepertinya mengembun menjadi suatu substansi, berubah menjadi binatang kekacauan raksasa. Di bawah bimbingan Wang Chen, ia menelan Siang Tianlong. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu sangat kuat. Suara mendesing. Saat Wang Chen meninju, wajah Siang Tianlong tiba-tiba menjadi pucat. Wang Chen ini. Pukulan ini bisa digunakan oleh Raja Dewa tahap awal. Pukulan ini hanyalah pukulan yang telah mencapai level Raja Dewa tingkat menengah. Tidak, itu bahkan lebih kuat. Karena meskipun itu adalah Siang Tianlong, dia mungkin tidak dapat menampilkan teknik sekuat itu. Formasi arhat tersebar. Namun, saat ini, Siang Tianlong masih belum lepas dari masalah. Sebaliknya, dia malah mendapat lebih banyak masalah. Menghadapi binatang raksasa kekacauan, menghadapi kekuatan genesis splitter, Siang Tianlong menghirup udara dingin. Bintang, melihat bahwa dia tidak dapat menghindari genesis splitter ini, Siang Tianlong mengatupkan giginya dan menyatukan kedua telapak tangannya, menggunakan kemampuan ilahi yang paling kuat. Bintang, matahari, bulan. Gemuruh. Saat matahari, bulan, dan bintang ditampilkan, seluruh aulasage 9 surga tampak redup. Gambaran bintang, matahari, bulan, dan matahari memadat di depan Siang Tianlong. Itu seperti langit, seperti alam semesta. Matahari dan bulan bersinar terang, dan banyak bintang bersinar terang. Bintang, matahari, bulan, dan matahari ini bisa dikatakan telah berevolusi menjadi langit kecil. Siang Tianlong memang Raja Dewa Tingkat Menengah, layak menjadi orang kedua di pavilion pembantaian naga. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Raja Dewa Tingkat Menengah seperti Mengsan. Dan sekarang, Siang Tianlong menggunakan kekuatan langit kecil ini untuk melawan genesis splitter milik Wang Chen. Pergi. Saat langit selesai berevolusi, saat binatang raksasa bintang tiba di depannya, Siang Tianlong mengguncang pergelangan tangannya, dan kekuatan alam semesta meledak di tangannya. Ledakan. Ledakan keras terdengar, seolah langit sedang hancur. Kekuatan bintang, matahari, dan matahari yang tak ada habisnya sepertinya ingin menghancurkan binatang raksasa kekacauan itu. Huff. Langkah yang sangat kuat. Bintang, matahari, bulan. Tidak buruk. Sangat kuat. Tapi itu tidak cukup. Menghadapi pemandangan seperti itu, ekspresi Wang Chen serius. Saat ini, Wang Chen senang. Senang dia tidak terlalu cemas. Jika sebelumnya, ketika dia memasuki Aula Saga Sembilan Surga, atau bahkan sebelum dia masuk, apakah Wang Chen akan menggunakan genesis splitter? Lalu apa yang akan terjadi? Langkah ini sangat ampuh sekarang. Ia bahkan bisa membunuh Raja Dewa tahap awal secara instan. Ini bukanlah langkah yang seharusnya dilakukan oleh Raja Dewa tahap awal. Ini cukup untuk membuat Raja Dewa tingkat menengah yang tak terhitung jumlahnya gemetar ketakutan dan mundur. Tapi menghadapi bintang, matahari, bulan, dan matahari, mereka tidak akan mendapat banyak keuntungan. Tapi sekarang, sekarang, Wang Chen senang. Karena arhat aray telah menghabiskan banyak energi siang Tianlong. Faktanya, formasi arhat telah melukai siang Tianlong. Dalam keadaan seperti itu, bintang, matahari, bulan, dan matahari tampak kuat, tetapi bagaimana bisa dibandingkan dengan genesis splitter milik Wang Chen? Merusak. 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 Memikirkan hal ini, Wang Chen terus-menerus meraung. Dengan setiap raungan, kekuatan genesis splitter meningkat sedikit. Dengan setiap raungan, seluruh Aula Sage 9 surga bergetar. Dengan tiga raungan dari Wang Chen, dunia runtuh, dan Aula Sage 9 surga jatuh ke dalam kegelapan. Pada saat ini, monster raksasa kekacauan sepertinya telah menjadi penguasa langit. Kamu memanggil langit dan bumi. Perhatikan bagaimana aku menghancurkan langitmu dan menciptakan dunia. Pada saat ini, Wang Chen mengungkapkan senyuman dingin. Dia harus mengatakan, siang Tianlong ini. Nasib buruk. Apa yang tidak bisa dia ciptakan? Ciptakan dunia bintang, matahari, bulan, dan langit. Bukankah ini sempurna untuk dibuat oleh genesis splitter karya Wang Chen? 3554 Ledakan. Dengan suara keras, seluruh Aula Suci 9 surga hampir hancur. Jika bukan karena para arhat kuat yang mendukung Aula Suci 9 surga dengan sekuat tenaga, Wang Chen yakin Aula Suci 9 surga akan menjadi ketiadaan karena dampak seperti itu. Namun kini, mereka berhasil bertahan. Gelombang udara mengamuk. Gelombang udara yang tak berujung berubah menjadi ribuan pasukan, menderu di Aula Suci. Hembusan angin menyapu, seluruh dunia berubah menjadi kekacauan. Dalam kekacauan itu, langit tampak sangat mempesona. Binatang raksasa langit berbintang yang diubah oleh Wang Chen seperti harimau ganas, bergegas ke langit merah. Menggigit dan menghancurkan. Bintang-bintang hancur, matahari dan bulan kehilangan cahayanya. Seluruh langit berubah menjadi kekacauan, dan kemudian, di bawah kekuatan yang menakutkan, ia mulai terlahir kembali. Ah! Saat energi Wang Chen meletus dan langit dibuka kembali oleh Wang Chen, tubuh Siang Tianlong bergetar hebat. Poci! Siang Tianlong memuntahkan setegup darah dan wajahnya menjadi pucat. Tidak! Di tengah raungan yang mengerikan, saat langit dihancurkan sepenuhnya oleh Wang Chen, Siang Tianlong dikirim terbang mundur. Bang! Dengan bunyi gedebuk, tubuh Siang Tianlong tampak terdistorsi. Matahari, bulan, dan bintang. Menciptakan langit. Harus dikatakan bahwa langkah ini sangat kuat. Namun, sayang sekali teknik pembelah surga milik Wang Chen adalah kutukan bagi alam ilahi. Huff! Memang kuat. Jika Anda punya cukup waktu, tanpa bantuan aulah suci 9 surga dan 18 arhat, akan sulit bagi saya untuk bersaing dengan Anda. Tapi sekarang, kamu kalah. Melihat Siang Tianlong, yang terlempar ke belakang tertiup angin, Wang Chen menghela nafas lega dan mendengus dingin. Wajahnya tampak sedikit lelah dan pucat. Harus dikatakan bahwa Wang Chen telah mengeluarkan banyak energi untuk melawan matahari, bulan, dan bintang. Seolah-olah dia telah melepaskan kekuatan genesis splitter hingga batasnya. Hanya Wang Chen yang tahu berapa banyak energi yang dia konsumsi. Tapi itu semua sepadan, bukan? Sekarang, Wang Chen memiliki inisiatif mutlak. Tidakkah dia melihat sosok yang dikirim terbang olehnya? Siang Tianlong, Raja Dewa Tingkat Menengah, terus, Wang Chen akan membantai dia hari ini. Melanjutkan, Menolak konsumsi energi yang terus-menerus, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan dengan cepat menelan Pil Guiyuan yang diberikan oleh keluarga Yao. Pil Guiyuan ini tidak biasa. Saat Pil Guiyuan memasuki perutnya, Wang Chen langsung bisa merasakan energi kuat muncul di tubuhnya. Letusan gunung berapi tidak lebih dari ini. Wang Chen langsung merasakan kekuatan tak terbatas. Kepanikan kekuatan ilahi. Aku akan mengambil nyawamu saat kamu sedang down. Saat ini, Wang Chen tidak akan bersikap sopan sama sekali. Pertama, 18 arhat membayar mahal untuk menahan Siang Tianlong, menghabiskan kekuatannya dan melemahkan kesabarannya. Mereka mencari kekurangan Siang Tianlong. Ketika Siang Tianlong menderita pukulan dan menghabiskan banyak energi, Wang Chen menggunakan teknik penciptaan hingga batasnya dan memanfaatkan situasi tersebut. Hal ini menyebabkan situasi saat ini. Peluang datang tetapi tidak datang lagi. Bagaimanapun, Wang Chen sedang menghadapi Ahli Raja Dewa Tingkat Menengah. Jika dia dibiarkan berdiri teguh dan melakukan serangan balik, orang yang berada dalam bahaya adalah Wang Chen. Oleh karena itu, apa yang bisa dilakukan Wang Chen adalah berusaha sekuat tenaga. Hanya dengan berusaha sekuat tenaga dan membunuh sampai akhir, dia bisa berharap untuk menaklukkan lawan yang kuat ini. Kepanikan Kekuatan Ilahi. Ini adalah langkah yang dilakukan secara paksa oleh Wang Chen dengan bantuan Pil Guiyuan. Setelah melangkah ke alam Raja Dewa, Wang Chen tidak hanya meningkatkan kekuatannya selama bertahun-tahun dalam pengasingan. Wang Chen juga meningkat dalam semua aspek. Terutama setelah mengintegrasikan aura yang ditinggalkan oleh para senior di Makam Dewa dan memahami makna mendalam dunia, integrasi Wang Chen dengan tulang jari Raja Dewa mencapai ketinggian baru. Pada ketinggian ini, bagaimana kepanikan Kekuatan Ilahi Wang Chen bisa dibandingkan dengan sebelumnya. Ledakan. Saat dia melakukan gerakan ini, tubuh Wang Chen meletus seperti gunung berapi. Energi tanpa batas keluar dari tubuhnya. Api Rosevins menyala, mengubah seluruh dunia menjadi lautan api. Energi dalam dantian kecilnya dimobilisasi, memungkinkan energi Wang Chen mencapai batasnya. Bas. Dia menunjuk dengan jarinya. Saat Wang Chen mengarahkan jarinya ke depan, seluruh ruang dan waktu sepertinya membeku. Seolah-olah semuanya membeku. Angin seolah berhenti bersiul. Seluruh dunia terdiam. Cahaya kemasan menyinari dunia. Bas. Para dewa dan Buddha berkumpul di langit. Seratus ribu dewa dan Buddha tampak megah dalam cahaya kemasan. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini. Aura apa ini? Aura yang begitu kuat. Ini. Apakah ini aura dewa sejati? Bagaimana Anda bisa memiliki aura dewa sejati? Melihat perubahan di dunia, merasakan waktu yang membeku dan para dewa dan Buddha di langit. Kali ini, siang Tianlong, yang jatuh ribuan meter jauhnya, tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Aura yang menakutkan. Situasi yang mengerikan. Saat ini, Wang Chen adalah penguasa dunia ini. Para dewa dan Buddha di langit sepertinya menyembah Wang Chen. Seluruh dunia berada di bawah kendali Wang Chen. Bahkan seorang ahli seperti siang Tianlong tidak bisa menahan gemetar karena perasaan ini. Siang Tianlong sepertinya telah berubah menjadi setetes air di lautan, terbawa angin dan akan musnah kapan saja. Tidak, Wang Chen, aku tidak percaya. Saya tidak percaya Anda memiliki kekuatan seperti itu. Ini bukanlah langkah yang bisa digunakan Wang Chen. Tabir asap. Ini pasti tabir asap. Itu benar. Setidaknya, itulah yang dipikirkan siang Tianlong. Apa kekuatan Wang Chen? Raja Dewa tahap awal. Tidak ada keraguan tentang hal ini. Meskipun kekuatan tempur Wang Chen sangat kuat, ini adalah sesuatu yang bahkan harus diakui oleh siang Tianlong. Tapi jadi apa? Kekuatan tempur Wang Chen dibangun di alam luar angkasa yang kuat ini. Ada juga gerakan pembatasan yang hampir menghancurkan langit dan bumi. Langkah itu adalah batas Wang Chen. Itu telah menghabiskan hampir setengah energi Wang Chen, bukan? Bagaimana mungkin Wang Chen masih bisa melakukan gerakan yang tidak kalah dengan gerakan itu, atau bahkan lebih hebat lagi? Bagaimana siang Tianlong bisa mempercayai ini? Ini pasti rencana Wang Chen. Wang Chen, aku akan membunuhmu. Memikirkan hal ini, siang Tianlong mengatupkan giginya dan mengeluarkan setegup darah. Dia meraung dengan ganas dan menyerang Wang Chen lagi. Sihir yang kuat menyapu sembilan langit dan sepuluh bumi. Huh, menggertak. Anda dapat mencoba. Sudut bibir Wang Chen melengkung saat dia melihat siang Tianlong menerkamnya seperti binatang buas. Jelas sekali bahwa siang Tianlong sudah gila. Apakah dia benar-benar mengira dia sedang menggertak? Jika itu masalahnya, siang Tianlong harus mengecewakannya lagi. Siang Tianlong terluka parah dan ditekan. Apakah dia masih akan membalikkan keadaan? Wang Chen tidak akan memberinya kesempatan. Penindasan Dewa. Wang Chen mencubit segel di tangannya dan mendengus dingin dengan tatapan serius. Saat ini, Wang Chen adalah penguasa dunia, raja para dewa. Bas. Dunia berubah saat Wang Chen membentuk segel misterius di tangannya. Dunia yang semula damai tiba-tiba menjadi gila. Aura kuat turun dari langit seperti kekuatan alam semesta, menyebabkan aulah suci sembilan surga bergetar. Retak-retak-retak. Seolah-olah Dao Agung telah dipenjara saat ini. Hal ini menyebabkan siang Tianlong, yang hendak melepaskan kemampuan ilahi yang kuat, tiba-tiba berhenti. Bas. Kemudian, di bawah tatapan ngeri siang Tianlong, para dewa menyerang pada saat yang sama. Ledakan. Seolah-olah siang Tianlong telah jatuh ke dalam pengepungan para dewa. Seolah-olah dia akan menjadi musuh seluruh dunia. Ah tidak. Dalam keadaan seperti itu, meskipun seni dewa siang Tianlong sangat kuat dan menyapu angin dan awan ke segala arah, lalu kenapa? Bagaimana dia bisa menolak penindasan para dewa? Ledakan. 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 Satu demi satu, para dewa dan Buddha menekan, dan masing-masing dari mereka merupakan serangan yang kuat. Terutama serangan ini, yang sepertinya ditujukan langsung ke jiwa dewa siang Tianlong. Suara gemuruh bergema. Serangan siang Tianlong secara bertahap ditekan, kekuatannya secara bertahap hancur. Bang. Akhirnya, setelah dewa dalam jumlah yang tidak diketahui jatuh, tubuh siang Tianlong tiba-tiba bergetar. Of. Dia memuntahkan seteguk darah, dan seluruh tubuhnya terlempar ke udara. Bang-bang-bang. Yang terjadi selanjutnya adalah serangan yang lebih mengerikan. Setiap gerakan sama kuatnya dengan lautan, begelombang, dan ganas. Puff-puff. Siang Tianlong tidak bisa menahan gemetar dan mengeluarkan seteguk darah setiap kali terdengar bunyi gedebuk. Retak-retak-retak. Samar-samar, tulang siang Tianlong patah. Ledakan. Akhirnya, serangan terakhir siang Tianlong menghantam tepi Aula Sage 9 Surga. Hahaha. Seluruh tubuh siang Tianlong bukan lagi manusia. Dia membuka mulutnya dan bernapas dengan susah payah. Darah terus mengalir dari hidung dan mulutnya. Organ dalamnya hancur total, dan jiwa dewanya hampir hancur. Dagingnya berantakan, dan tulangnya hancur. Saat ini, siang Tianlong telah menjadi cacat. Buk-buk-buk. Mendengar langkah kaki yang membosankan, siang Tianlong membuka matanya dengan susah payah dan melihat Wang Chen mendekat selangkah demi selangkah. Pada saat ini, yang tersisa di mata siang Tianlong hanyalah kengerian dan keterkejutan. Tidak, kamu, bagaimana kabarmu? Begitu, kuat. Bahkan ketika Wang Chen berdiri di depannya, siang Tianlong masih dipenuhi ketakutan yang tak ada habisnya. Dia memandang Wang Chen dan bertanya dengan tidak percaya. Kematian. Itu benar. Saat ini, di mata siang Tianlong, sosok Wang Chen sangat tinggi. Dia seperti gunung. Dia seperti dewa. Di depan Wang Chen, siang Tianlong seperti semut, sangat lemah. Ini hasilnya. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah diimpikan oleh siang Tianlong. Seberapa kuat dia. Belum lama ini, dia menjadi sangat mulia. Dia adalah patriar kedua dari pavilion pembantaian naga. Dia berada di urutan kedua setelah satu, dan di atas puluhan ribu. Kekuatannya tak tertandingi, dan dia bisa mengamuk di dunia ini. Bertarung dengan Wang Chen, siang Tianlong yakin dia akan menang. Tapi apa hasilnya sekarang? Dalam waktu singkat, dia telah sepenuhnya ditekan. Kini, Sabit Malaikat Maut sudah berada di tenggorokannya. Kematian bisa menelannya kapan saja. Perasaan sedingin es menyebar ke seluruh tubuhnya, seolah-olah dia telah jatuh ke dunia es dan salju. Bagaimana mungkin siang Tianlong meramalkan hal ini? Dia merasa seperti berada dalam mimpi. Dia tidak mau. Dia tidak tahu mengapa Wang Chen begitu kuat. Apakah ini, benar-benar Wang Chen? 3555. Saya kuat. Tidak. Saya tidak cukup kuat. Kamu pikir aku kuat karena kamu tidak cukup kuat. Wang Chen berkata tanpa ekspresi saat dia melihat ke arah siang Tianlong, yang sedang menghembuskan nafas terakhirnya, dan merasakan keengganan dan kebenciannya yang tak ada habisnya. Dia kuat. Tidak. Wang Chen tidak pernah menganggap dirinya kuat. Akan selalu ada seseorang yang lebih kuat darinya. Akan selalu ada seseorang yang lebih kuat. Misalnya, jika Wang Chen cukup kuat, dia tidak perlu meminjam olah sage sembilan surga untuk melawan siang Tianlong. Jika Wang Chen cukup kuat, dia tidak perlu bekerja sama dengan Wu Qingzue dan Yang Mulia Laut Selatan. Jika Wang Chen cukup kuat, dia tidak perlu membiarkan jalan pemutusan surga dan Yang Mulia Laut Selatan mendominasi area ini. Oleh karena itu, Wang Chen tidak cukup kuat. Adapun apakah dia bisa mengalahkan siang Tianlong. Ada banyak peluang kebetulan yang terlibat. Siang Tianlong bukanlah seorang kultifator alam ilahi tingkat menengah biasa. Bagaimana bisa semudah itu bagi Wang Chen untuk mengalahkannya? Setidaknya, itu tidak semudah itu. Kali ini, Wang Chen tidak cukup kuat untuk mengalahkan kedua naga langit. Hal ini disebabkan oleh peluang dan keberuntungan yang tidak disengaja. Jadi, Wang Chen dan siang Tianlong. Mereka tidak cukup kuat. Tidak cukup kuat. Kata-kata Wang Chen mengejutkan siang Tianlong. Jadi kita sebenarnya tidak cukup kuat. Siang Tianlong sepertinya sudah menebak arti di balik kata-kata Wang Chen. Dia tidak bisa menahan senyum mengejek dirinya sendiri. Kau akan mengubahku menjadi boneka di sini. Siang Tianlong bertanya setelah menarik nafas dalam-dalam, merasakan kekuatan hidupnya surut. Melihat dua adik laki-lakinya dan tiga dewa gunung suci, siang Tianlong tahu bagaimana Wang Chen akan menghadapinya ketika dia memikirkan situasinya saat ini. Ola sembilan surga sageku membutuhkan raja dewa. Wang Chen berkata langsung. Kata-kata yang sangat kejam. Siang Tianlong bergumam pada dirinya sendiri dengan suara yang nyaris tak terlihat. Singkatnya, saya membutuhkan raja dewa untuk ruangan saya. Hanya karena kalimat ini, dia akan menjadi boneka. Dan karena kalimat ini, ruang Wang Chen sekarang memiliki lima raja yang saleh, dan akan segera ada yang ke-6. Siapa yang bisa menandingi dominasi seperti itu? Lakukan, aku tersesat. Paviliun Pembantaian Naga telah selesai. Siang Tianlong perlahan menutup matanya. Mungkin pilihan Penatua Qiyu dan yang lainnya di Medan Perang Benar. Setidaknya, mereka meninggalkan warisan untuk paviliun Pembantaian Naga. Seolah dia memikirkan sesuatu, Siang Tianlong mengungkapkan senyuman. Namun, sudah terlambat ketika dia sadar. Malam ini adalah bencana bagi paviliun Pembantaian Naga. Setelah malam ini, paviliun Pembantaian Naga tidak akan ada lagi. Namun, setidaknya, masih ada harapan bagi paviliun Pembantaian Naga. Di dalam Medan Perang, paviliun Pembantaian Naga masih memiliki warisan. Itu adalah warisan yang ditinggalkan oleh Penatua Qiyu dan yang lainnya yang telah mengkhianati Heaven Severing Dao dan dipandang sebagai pengkhianat. Menurut perjanjian, Wang Chen meninggalkan warisan untuk orang-orang ini dan membantu mereka mempertahankan tempat di Tanah Suci Pavilion Pembantaian Naga. Setelah mengetahui hal ini, Severing Heaven Pat sangat marah. Semua anggota paviliun Pembantaian Naga di Medan Perang Tertinggi juga sangat marah. Namun, dari kelihatannya sekarang, mungkin pilihan Penatua Qiyu dan yang lainnya adalah pilihan yang benar. Bukan begitu. Setidaknya, paviliun Pembantaian Naga tidak hancur total. Itu sudah cukup. Pilihan Penatua Qiyu benar, karena kalian semua berada di jalan yang salah. Mendengar desahan Siang Tianlong, Wang Chen berkata setelah hening beberapa saat. Jalan yang salah. Siapa tahu, dari sudut pandang Anda, itu salah. Dari sudut pandang Tuhan yang benar, kami salah. Namun, dari sudut pandang kita, apakah kita salah? Siang Tianlong sepertinya bergumam pada dirinya sendiri. Suaranya sangat lembut, tapi cukup untuk didengar Wang Chen. Kata-kata ini membuat tubuh Wang Chen gemetar tanpa sadar. Itu benar. Dia harus mengakui bahwa saat ini, kata-kata mereka benar-benar membuat jantung Wang Chen berdebar kencang. Pandangan setiap orang berbeda-beda. Mungkin apa yang Anda katakan itu benar. Kami hanya mempunyai sudut pandang yang berbeda. Wang Chen tersenyum pahit. Itu benar. Sudut pandang. Ungkapan yang misterius. Ayo lakukan. Kata-kata Wang Chen membuat Siang Tianlong tersenyum. Lalu, dia menarik nafas dalam-dalam dan menatap Wang Chen tanpa ekspresi. Penindasan energi suci. Melihat Siang Tianlong, yang telah melepaskan semua perlawanan, Wang Chen menghela nafas. Dia dengan cepat mengerahkan Divine Key yang tak ada habisnya untuk menekannya. Pertempuran ini telah berakhir. Pertempuran pavilion pembantaian naga. Sudah waktunya, kan? Tidak. Jangan bunuh aku. Saya tidak ingin mati. Ini sudah berakhir. Semua sudah berakhir. Pavilion pembantaian naga. Pavilion pembantaian naga kita telah selesai. Tangisan mengguncang langit dan bumi. Pada saat ini, seluruh pavilion pembantaian naga sepertinya telah berubah menjadi neraka. Meskipun tidak banyak orang di pavilion pembantaian naga, pembantaian itu masih tetap kejam seperti biasanya. Darah segar sepertinya mewarnai seluruh puncak langit tinggi menjadi merah. Wang Chen. Wang Chen kembali. Ya Dewa, Patriar kita, Patriar Tianlong sudah selesai. Tidak ada harapan. Tidak ada harapan sama sekali. Kami tidak tahu apakah Patriar kami sudah mati atau masih hidup. Patriar Tianlong sudah tamat. Kami. Di tengah keputus asaan tersebut, fluktuasi datang dari kehampaan. Di seluruh pavilion pembantaian naga, beberapa ahli yang tersisa menjadi pucat. Mereka benar-benar putus asa. Wang Chen dan Siang Tianlong telah memasuki domain luar angkasa untuk bertarung. Semua orang bisa melihatnya. Tapi sekarang, Wang Chen telah kembali dan tidak ada kabar tentang Patriar Tianlong mereka. Apa maksudnya ini? Semua orang tahu. Naga langit leluhur tua terbunuh. Kekuatan Wang Chen sebenarnya sangat menakutkan. Secerca harapan terakhir mereka hancur. Hal ini menyebabkan orang-orang yang tersisa menyerah untuk melawan. Ini sudah berakhir. Pertempuran di pavilion pembantaian naga akan segera berakhir. Flaming Moon, Yosin Yan, dan yang lainnya, yang telah mundur dari pertempuran, datang ke sisi Wang Chen. Melihat Wang Chen, Flaming Moon bertanya langsung. Ini sudah berakhir. Wang Chen menghela nafas. Melihat pavilion pembantaian naga yang berantakan, menyaksikan pembantaian terakhir, merasakan bau darah dan aura pembantaian di udara, Wang Chen dipenuhi dengan emosi. Dahulu kala, ini adalah tanah suci yang mulia. Selama ribuan tahun, setiap orang yang keluar dipandang oleh dunia. Namun, setelah hari ini, tanah suci yang megah ini akan menjadi sejarah. Era baru telah dimulai. Siang Tianlong, bukankah itu adalah Raja Ilahi tingkat menengah? Cek cek cek, sepertinya kami meremehkan kekuatanmu. Mendengar Wang Chen mengakui bahwa dia telah membunuh Siang Tianlong, Liu Wansiong, dan yang lainnya tercengang. Wang Chen adalah Raja Ilahi. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Tapi sekarang, Wang Chen masih mengejutkan semua orang. Raja Ilahi tingkat awal benar-benar berbeda dari Raja Ilahi tingkat menengah. Ada perbedaan besar antara setiap level Raja Ilahi. Itu adalah kesenjangan yang tidak dapat diatasi. Bahkan Liu Wansiong, yang berjarak setengah langkah dari Raja Ilahi tingkat menengah. Tapi, jika dia bertemu dengan seniman bela diri Raja Ilahi tingkat menengah, dia mungkin masih akan kalah tanpa kemenangan. Ini sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Tapi bagaimana dengan Wang Chen? Dia baru memasuki level Raja Ilahi selama beberapa tahun. Tapi sekarang, dia bisa membunuh Raja Ilahi tingkat menengah. Siapa yang tahu betapa menakutkannya kehebatan bertarung orang ini? Tidak hanya Liu Wansiong, yang lain juga saling memandang. Bahkan Flaming Moon tidak bisa tidak melihat Wang Chen dengan takjub. Setidaknya, Flaming Moon saat ini tidak bisa melakukan ini, bukan? Hampir sampai. Melihat kerumunan yang takjub, Wang Chen tersenyum, menarik nafas dalam-dalam, dan berkata. Ya, ini hampir berakhir. Hanya pertempuran terakhir yang tersisa. Saya ingin tahu bagaimana kabar Saffering Heaven. Jika dia tidak mati, pavilion pembantaian naga tidak akan hancur. Dan saya khawatir kita akan mendapat masalah besar. Kata Yosin Yan. Ya, memutuskan surga harus mati hari ini. Tidak peduli harganya. Flaming Moon berkata dengan sungguh-sungguh. Huff, kita harus membunuhnya meskipun harus. Raja Ilahi dari ras iblis yang terkemuka mendengus tanpa ekspresi. Seberapa mengerikankah kekuatan Saffering Heaven? Semua orang tahu. Sekarang Yu Tianqiu, Wu Kingsui, dan Yang Mulia Laut Selatan menyerang bersama. Bisakah mereka benar-benar membunuh Saffering Heaven? Tidak ada yang tahu. Tapi satu hal yang pasti. Tapi, jika Saffering Heaven lolos, tidak semudah meninggalkan bencana. Setelah pavilion pembantaian naga dihancurkan, betapa gilanya Saffering Heaven. Balas dendam macam apa yang akan dia lakukan. Tidak ada yang bisa membayangkan. Tak satupun dari orang-orang yang hadir bisa menahan pembalasan surga Saffering Dao. Itulah mengapa seorang ahli tingkat ini sangat menakutkan. Oleh karena itu, tidak peduli berapa harga yang harus mereka bayar, mereka harus tetap tinggal untuk membunuh Saffering Heaven. Ayo pergi. Ayo pergi dan bantu mereka. Wang Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Sebelumnya, Yu Qianqiu telah menggunakan artefak spasial untuk menyegel dunia kecil untuk pertempuran. Sebuah tanda tertinggal di pintu masuk. Wang Chen dan yang lainnya bisa memasukinya. Hanya masuk yang diperbolehkan, bukan keluar. Itulah teror, itulah teror artefak itu. Ini memberi kesempatan pada Wang Chen dan yang lainnya. Benar, Wang Chen dan yang lainnya tidak sekuat Yu Qianqiu, yang mulia Laut Selatan, dan Wu Qingzui. Namun, ada lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik alam Raja Dewa yang hadir. Apakah mereka tidak cukup kuat untuk melawan Saffering Heaven? Wang Chen bahkan memikirkan olah sembilan surga sage miliknya sendiri. Mungkinkah menggunakan domain di dunia kecil itu? Jika memungkinkan untuk menggunakan domain, balai sage sembilan surga miliknya pasti bisa melakukannya. Jika mereka memasuki olah petapa sembilan surga, dengan perlindungan formasi arhat, itu seperti menambahkan sayap pada seekor harimau. Pada saat itu, mereka akan melihat bagaimana Saffering Heaven akan melawan pengepungan mereka. Dua tinju bukanlah tandingan empat tangan. Bahkan pukulan acak pun bisa membunuh tuan tua. Jika jumlah semut cukup banyak, mereka juga bisa menggigit gajah hingga mati. Mungkinkah para raja ilahi yang bekerja sama tidak akan membantu apapun? Baiklah, ayo pergi. Mendengar kata-kata Wang Chen, Flaming Moon dan yang lainnya langsung bergema. Pertempuran terakhir. Jika mereka bisa memenangkan pertempuran ini, pavilion pembantayan naga akan hancur total. Memikirkan hal ini, tidak ada yang bisa tetap tenang, dan tidak ada yang bisa menahan godaan. Keberhasilan atau kegagalan bergantung pada ini. Malam ini adalah malam di mana mereka akan mengubah era dan sejarah. Ayo pergi. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu. Sosoknya bersinar, dan dia memimpin ke arah pintu masuk. Swash, swash, swash. Mengikuti di belakang Wang Chen, semua prajurit yang kekuatannya telah mencapai alam raja abadi bergegas menuju pintu masuk. 3556. Seluruh dunia hancur. Itu benar. Inilah situasi terkini di dunia kecil. Ini adalah dunia kecil yang telah disempurnakan Yu Qianqiu selama seribu tahun. Namun, saat ini, dunia kecil ini juga hancur berkeping-keping. Ledakan. Serangkaian ledakan bergema. Dunia kecil sekali lagi dipenuhi retakan yang tak terhitung jumlahnya. Sepertinya itu akan hancur. Of. Yu Qianqiu memuntahkan seteguk darah, kulitnya menjadi semakin pucat. Jika dunia ini hancur, itu berarti Yu Qianqiu juga akan tamat. Ini karena hidupnya terhubung dengan dunia ini. Kalau tidak, bagaimana dunia kecil ini bisa menjebak Heaven Severing Dao? Namun, sepertinya mereka masih meremehkan kekuatan Heaven Severing Dao. Hahaha, Yu Qianqiu. Mari kita lihat berapa lama Anda bisa bertahan. Wu Qingzui, yang mulia Laut Selatan, apakah menurutmu kamu bisa membunuhku? Hahaha, bermimpilah. Heaven Severing Dao tertawa terbahak-bahak saat melihat Yu Qianqiu memuntahkan seteguk darah lagi. Jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Meskipun Heaven Severing Dao saat ini berada di atas angin, dia juga berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Untuk menghadapi Wu Qingzui, yang mulia Laut Selatan dan Yu Qianqiu telah bergabung dan Heaven Severing Dao telah membayar harga yang mahal. Lagi pula, ketiganya bukanlah pakar Godly King tahap akhir biasa. Terutama yang mulia Laut Selatan, yang kekuatannya tak terduga. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah lama mati akibat gabungan kekuatan ketiganya. Namun, Heaven Severing Dao masih bertahan. Ini membuktikan kekuatan Heaven Severing Dao. Seluruh dunia kecil akan hancur. Dunia ini tidak lagi dapat menahannya. Inilah yang perlu dilakukan oleh Heaven Severing Dao. Karena alasan ini, dia menderita luka serius. Huff. Ekspresi yang mulia Laut Selatan berubah jelek ketika dia mendengar tawa Heaven Severing Dao dan melihat sikapnya yang mengesankan. Bagaimana penampilan mulia dan halus dari yang mulia Laut Selatan sebelumnya? Dia seperti peri yang jatuh ke dunia fana. Gaunnya yang semula sederhana namun tak kehilangan keanggunannya, kini dipenuhi banyak air mata. Darah segar mewarnai gaunnya menjadi merah. Kerudungnya sudah lama diwarnai merah darah. Luka-lukanya juga sangat serius. Selain yang mulia Laut Selatan, situasi Wu King Sui juga tidak lebih baik. Mereka berimbang dan kedua belah pihak terluka. Kedua belah pihak terluka. Ini seharusnya menjadi situasi saat ini. Huff. Menebas Dao Surgawi, apakah menurutmu kamu lebih baik? Apakah kita ditakdirkan? Apakah kamu pikir kamu bisa membunuh kami? Yang mulia Laut Selatan mendengus pada hukum pemutusan surga yang arogan. Hahaha. Aku tidak bisa membunuhmu. Itu patut dicoba. Kamu tidak bisa membunuhku. Dia sangat percaya diri dalam memisahkan kehendak surga. Benar-benar. Wu King Sui mendengus dingin. Apakah itu benar atau tidak, kamu akan segera mengetahuinya. Senyuman di wajah Saffering Heaven Dao semakin menggila. Bertarung. 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 Itulah satu-satunya pemikiran yang memisahkan jalan surga saat ini. Dia harus membunuh para bajingan ini. Tertawa, orang-orang Sembrono ini sebenarnya ingin membunuhnya. Ini tidak bisa dimaafkan. Memikirkan apa yang mungkin dihadapi pavilion pembantaian naga, niat membunuh Dao Surgawi melonjak ke langit. Boom. Auranya naik sekali lagi, dan jalan pemutusan surga mengeluarkan energinya tanpa mempedulikan konsekuensinya. Dia akan memulai pertempuran terakhir melawan Yang Mulia Laut Selatan dan yang lainnya. Selama dia membunuh Yu Qian Q, dia akan bisa meninggalkan domain ini. Begitu dia meninggalkan ruang ini, tidak peduli seberapa besar dunia ini, siapa yang bisa menghentikan langkahnya. Wuss. Namun, saat aura Saffering Heavenly Dao naik sekali lagi, saat ekspresi semua orang berubah drastis, fluktuasi tiba-tiba datang dari dunia ini. Heaven Saffering Way, hari ini bukan giliranmu untuk menjadi sombong. Terdengar dengusan dingin. Swash 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 swash. Di tengah dengusan dingin ini, sesosok tubuh pertama kali muncul di dunia ini. Setelah itu, beberapa sosok lainnya muncul satu demi satu. Wang Chen. Adegan yang tiba-tiba ini menyebabkan sosok Saffering Heavenly Dao membeku sesaat. Setelah melihat dengan jelas siapa yang muncul, mata Saffering Heavenly Dao membelalak. Benar sekali, Wang Chen. Bukankah Wang Chen dan yang lainnya yang muncul di sini? Mengapa mereka muncul di sini? Ada lebih dari sepuluh orang. Semuanya memiliki kekuatan Raja Dewa. Hal ini menyebabkan ekspresi Saffering Heavenly Dao menjadi gelap. Mustahil. Di mana siang Tianlong? Kenapa dia tidak membunuhmu? Saffering Heavenly Dao menarik nafas dalam-dalam dan menatap Wang Chen dengan ekspresi yang lebih bingung. Siang Tianlong. Itu benar. Pada saat ini, Saffering Heavenly Dao memikirkan siang Tianlong. Kali ini, ada Raja Dewa yang kuat di atas pavilion pembantaian naga. Itu adalah siang Tianlong. Saffering Heavenly Dao telah menyampaikan pesan kepada siang Tianlong saat dia menyadari bahwa situasinya tidak baik. Tidak peduli apa, dia harus menahan Wang Chen dan membunuh Wang Chen. Jika dia bisa membunuh Wang Chen, pavilion pembantaian naga akan mampu membalikkan keadaan. Jika Wang Chen meninggal, seluruh aliansi yang dipimpin oleh Wang Chen akan runtuh. Saat itu, bagaimana dengan keluarga Wang? Keluarga San, empat klan besar, empat tanah suci, semua orang ini akan tamat. Ini adalah tujuan akhir memutuskan Dao Surgawi. Namun, dia tidak menyangka Wang Chen akan muncul dalam waktu sesingkat itu. Ini berarti siang Tianlong. Jantung Saffering Heavenly Dao berdetak kencang ketika dia merasakan ada yang tidak beres. He he, siang Tianlong. Melihat Saffering Heavenly Dao masih mempertanyakan siang Tianlong, Wang Chen mencibir. Saffering Heavenly Dao menaruh harapannya pada siang Tianlong. Dia harus mengakui bahwa memutuskan Dao Surgawi adalah rencana yang bagus. Jika dia tidak beruntung hari ini, atau jika olah petapa sembilan surga Wang Chen tidak cukup kuat, mungkin Wang Chen masih akan bertarung sengit, atau mungkin dia sudah tamat. Sayangnya, tampaknya pavilion pembantaian naga kurang beruntung. Memutuskan Dao Surgawi tidak beruntung. Dao Surgawi tidak berada di pihak dao Surgawi yang memutuskan. Aku akan membiarkanmu bertemu siang Tianlong. Wang Chen mendengus. Haha, memutuskan dao Surgawi, kamu masih menaruh harapanmu pada siang Tianlong. Bagaimana dia bisa menghentikan patriar keluarga Wang? Siang Tianlong, Anda bisa bertemu dengannya di neraka. Liu Wan Siong dan yang lainnya mencibir. Bagaimana ini mungkin? Severing Heavenly Dao telah menduga ini akan terjadi ketika dia melihat Wang Chen dan yang lainnya muncul. Namun, pada saat ini, ketika dia mendengar kata-kata Wang Chen dengan telinganya sendiri, slasar Heaven Splitting Way tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi pucat. Tidak, Tianlong. Memutuskan Dao Surgawi meraung dengan gila. Siang Tianlong. Ini adalah murid yang paling dia banggakan dalam memutuskan surga. Siang Tianlong secara praktis dipandang sebagai seorang putra oleh jalur surga yang memisahkan. Dalam kehidupan ini, Severing Heavenly Dao tidak pernah meninggalkan ahli waris. Siang Tianlong adalah penerus Severing Heavenly Dao. Tapi sekarang. Ah, Wang Chen. Aku ingin kamu mati dengan kematian yang mengerikan. Memutuskan Dao Surgawi meraung dengan gila. Huff. Memutuskan Dao Surgawi, apakah menurutmu kamu masih bisa membunuh kami sekarang? Melihat Severing Heavenly Dao, yang mulia Laut Selatan mencibir. Situasinya berubah. Kita harus mengakui bahwa Severing Heavenly Dao benar-benar kuat. Memutuskan Dao Surgawi benar-benar kuat ketika dia bertarung dengan sekuat tenaga dengan segala cara. Sebelumnya, Wu King Sui, yang mulia Laut Selatan, dan Yu Qianqiu berada dalam bahaya bahkan ketika mereka bekerja sama. Jika bukan karena pengurungan dunia ini, mereka pasti sudah berada dalam masalah sejak lama. Meski begitu, ketiganya baru saja terjerumus ke dalam situasi putus asa. Jika mereka terus bertarung, seseorang pasti akan mati. Mereka bahkan mungkin membiarkan Severing Heavenly Dao keluar dari pengepungan. Yang mulia Laut Selatan dan yang lainnya tidak tega melihat hal itu terjadi. Tapi situasi saat ini, keadaan telah berubah menjadi lebih baik. Kemunculan Wang Chen dan yang lainnya telah membalikkan keadaan. Huff, yang mulia Laut Selatan, menurut Anda apa yang dapat dilakukan sekelompok ayam dan anjing terhadap saya? Anda pasti sedang bermimpi. Kata-kata yang mulia Laut Selatan sangat kasar. Memutuskan Dao Surgawi meraung dengan marah ketika dia mendengar itu. Wang Chen dan yang lainnya. Jadi bagaimana jika mereka membunuh Siang Tianlong? Siang Tianlong sangat kuat. Severing Heavenly Dao tidak tahu metode apa yang digunakan Wang Chen dan yang lainnya untuk membunuh Siang Tianlong. Tapi yang lemah tetaplah lemah. Wang Chen dan yang lainnya adalah semut. Bagaimana semut bisa membalikkan keadaan? Sekelompok ayam dan anjing, hari ini, aku akan mengubur kalian semua bersamaku. Memutuskan Dao Surgawi meraung dengan marah. Dia memelototi Wang Chen, matanya meledak dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Pada saat ini, Severing Heavenly Dao menyesalinya. Keraguannya saat itu telah menyebabkan situasi saat ini. Jika bukan karena keragu-raguannya saat itu, dia tidak akan memberi Wang Chen kesempatan di medan perang. Dia akan membunuh Wang Chen sebelum Wang Chen dewasa. Jika itu yang terjadi, kejadian selanjutnya tidak akan terjadi. Bagaimana hari ini bisa terjadi? Itu semua karena keragu-raguannya saat itu. Memutuskan Dao Surgawi mengertakan gigi. Jika dia tidak membunuh Wang Chen hari ini, dia tidak akan menjadi manusia. Ayam dan anjing. Hehe. Wang Chen mencibir ketika dia mendengar kata-kata Severing Heavenly Dao. Ayam dan anjing. Seseorang harus mengakui bahwa Severing Heavenly Dao memiliki hak untuk mengatakan kata-kata seperti itu. Namun, dalam situasi saat ini, kata-katanya agak terlalu sombong. Kamu ingin melihat siang Tianlong. Aku akan memenuhi keinginanmu. Wang Chen mendengus dengan kilatan dingin di matanya. Aula Petapa Sembilan Surga. Sekali lagi, Wang Chen mengaktifkan Nine Heavens Sage Hall. Kali ini, Wang Chen hampir menyelimuti seluruh dunia di Nine Heavens Sage Hall. Hal ini membuat Severing Heavenly Dao tidak dapat mengelak bahkan jika dia menginginkannya. Terlebih lagi, bagaimana Severing Heavenly Dao bisa mengelak saat ini? Bas. Dengan suara lembut, ruang terdistorsi. Di dunia kecil ini, Aula Sage Sembilan Surga milik Wang Chen tidak dibatasi. Dalam sekejap mata, Wang Chen telah membawa semua orang ke Aula Sage Sembilan Surga. Setelah diisi ulang oleh Pil Gu Yuan keluarga Yao yang kuat, pada saat ini, energi Wang Chen telah dipulihkan menjadi 70 hingga 80 persen, cukup baginya untuk bertarung dalam pertempuran besar lainnya. Itu adalah pertarungan besar saat ini. Delapan belas arhat. Dengan kedatangan Aula Sage Sembilan Surga, sebelum siapapun bisa bereaksi, Wang Chen mencubit segel di tangannya dan langsung memanggil delapan belas arhat. Ini adalah tujuan Wang Chen. Ini adalah rencana Wang Chen sebelum memasuki dunia kecil ini. Itu juga merupakan rencana Wang Chen setelah melihat situasi genting di dunia kecil ini. Untungnya, mereka datang tepat waktu. Jika tidak, berdasarkan situasi sekarang, Yu Qianqiu, Yang Mulia Laut Selatan, dan Wu Qingzue benar-benar berada dalam bahaya. Tapi sekarang, mereka masih memiliki kualifikasi untuk bertarung. Bas! Dengan pemanggilan Wang Chen, dalam sekejap, delapan belas arhat sekali lagi turun. Sebelumnya, dalam pertempuran dengan Xiang Tianlong, dari delapan belas arhat Wang Chen, dua orang terluka parah. Meski sisanya terluka, hal itu tidak mempengaruhi kemampuan bertarung mereka. Tapi setelah menyempurnakan Xiang Tianlong, dari dua arhat yang terluka parah, satu sudah pulih. Yang lain, dengan dukungan dari Nine Heavens Sage Hall, dia hampir tidak bisa bertarung. Delapan belas arhat sekali lagi membentuk formasi. Memutus Dao Surgawi, Xiang Tianlong, bisakah kamu melihat ini? Melihat delapan belas arhat yang mengelilingi Severing Heavenly Dao, mulut Wang Chen menunjukkan sedikit cibiran. Memutuskan Dao Surgawi dan Xiang Tianlong sepertinya memiliki hubungan yang luar biasa. 3.557 Tianlong Ekspresi Heavens Evering Dao berubah ketika dia ditarik ke Olasage Sembilan Surga oleh Wang Chen. Namun, ekspresi Heavens Evering Dao berubah ketika dia melihat sosok yang dikenalnya. Tidak. Itu adalah sosok yang asing. Namun, ada bayangan familiar dan aura familiar yang tak tertandingi. Xiang Tianlong Benar, bukankah itu aura siyang Tianlong? Heavens Evering Dao, yang memiliki pemahaman tentang Olasage Sembilan Surga milik Wang Chen, segera mengetahui apa yang sedang terjadi. Ah, bajingan, Wang Chen, kamu bajingan. Tianlong ku, pavilion pembunuh naga Raja Dewa lainnya, Raja Dewa Gunung Sainte. Kalian telah menyempurnakan mereka semua menjadi boneka. Saya akan membunuh kamu. Saya akan membunuh kamu. Surga memutuskan Dao meraung. Itu adalah putranya. Itu adalah siyang Tianlong, yang dianggap sebagai putranya. Sekarang, dia telah disempurnakan menjadi boneka Wang Chen. Apalagi dia sudah digabungkan dengan boneka lain. Ini tidak bisa dimaafkan. Mata Heavens Evering Dao memerah seolah-olah dia adalah binatang yang terluka. Raungannya sangat marah dan melengking. Terkesiap. Setelah mengetahui apa yang terjadi, orang-orang yang hadir semuanya memiliki ekspresi berbeda di wajah mereka, apalagi memutuskan jalan surgawi. Banyak orang memandang Wang Chen dengan kaget. Bukan hanya siyang Tianlong, dan pavilion pembunuh naga dan gunung Sainte. Semuanya telah disempurnakan oleh Wang Chen menjadi boneka tata ruang. Ini. Tidak ada yang berani membayangkan. Metode Wang Chen sangat menakutkan. Ada enam raja yang saleh. Itu benar. Enam raja yang saleh. Raja-raja saleh yang perkasa. Dan bahkan ada pembangkit tenaga listrik seperti siyang Tianlong. Dengan kata lain, di dalam ruang Wang Chen, dia bisa mengendalikan enam boneka raja dewa dan banyak pembangkit tenaga listrik lainnya. Dalam keadaan seperti itu, kekuatan tempur Wang Chen. Semua orang akhirnya mengerti mengapa Wang Chen bisa membunuh siyang Tianlong dalam waktu sesingkat itu. Dengan formasi ini, Wang Chen tidak akan terkalahkan di antara mereka yang berada di level yang sama. Tidak masalah baginya untuk melawan seseorang dengan level yang lebih tinggi. Hal ini menyebabkan semua orang terkejut. Betapa menantangnya Wang Chen ini. Hahaha. Membunuh Dao Surgawi. Siapa sangka akan ada hari di mana kamu menjadi begitu gila. Haha. Yang mulia Laut Selatan tertawa terbahak-bahak ketika dia melihat jalan pemutusan langit yang hirup iku. Dulu ketika Dewa Sejati telah binasa, supremasi Laut Selatan, Wu Qingzui, dan yang lainnya juga menjadi gila dan tidak berdaya. Namun, orang yang seharusnya paling sering muncul, Heaven Severing Dao dan Master Suci, tidak muncul. Dia bahkan telah meninggalkan Dewa Sejati. Inilah yang membuat marah yang mulia Laut Selatan dan Wu Qingzui. Saat itu, mereka sama gilanya. Sekarang, melihat Severing Heavenly Dao dalam keadaan hirup iku, yang mulia Laut Selatan merasakan sensasi balas dendam. Nak, jangan ragu lagi. Bunuh. Kemudian, yang mulia Laut Selatan mendengus ke arah Wang Chen. Formasi arhat, bunuh. Setelah mendengar kata-kata keagungan Laut Selatan, Wang Chen tidak ragu lagi. Dia buru-buru membuat segel tangan dan mengaktifkan formasi arhat. Bantu aku menstabilkan domain. Di saat yang sama, Wang Chen melihat ke arah Yosinian, Flaming Moon, dan yang lainnya di sampingnya dan berkata, Dalam menghadapi pertempuran seperti itu, Allah Saga Sembilan Surga Wang Chen rapuh. Jika Wang Chen mendukungnya sendirian, dalam sekejap mata, formasi arhat akan hancur, dan formasi tersebut akan hancur. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditanggung oleh Wang Chen. Dia membutuhkan bantuan. Setidaknya, dia membutuhkan seseorang untuk menstabilkan formasi. Misalnya Flaming Moon dan lainnya. Oke. Mendengar permintaan Wang Chen, bagaimana Flaming Moon dan Yosinian bisa ragu? Flaming Moon, Yosinian, Xiaoyun, Yueye, Liu Wansiong, dan Zanyunhe. Dalam satu tarikan napas, enam pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Dewa keluar untuk membantu Wang Chen menstabilkan ruang. Dengan cara ini, Aula Saga Sembilan Surga begitu kuat hingga mencekik. Ledakan. 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 Di sisi lain, pertarungan juga telah dimulai. Kekuatan tempur yang ditunjukkan oleh delapan belas arhat dalam sekejap juga sangat menakjubkan. Kedelapan belas arhat ini sebenarnya menjerat jalan surga yang memisahkan. Bang. Meski di tengah suara yang membosankan, terus-menerus ada arhat yang diledakan. Namun, hanya tiga arhat yang terluka parah. Tak satu pun dari arhat yang jatuh. Faktanya, jalan surga yang memisahkan tidak menunjukkan tanda-tanda akan lepas dari pengekangannya. Ini membuat semua orang melihatnya dari sudut pandang baru. Jalan surga yang memisahkan. Ini adalah nenek moyang pavilion pembantaian naga. Ini adalah seorang ahli yang berdiri di puncak dunia ini. Di depan delapan belas arhat, mereka sebenarnya tidak bisa menggoyahkan formasi. Paling tidak, mereka tidak bisa menggoyahkan formasi dalam waktu singkat. Ini adalah formasi yang menantang surga. Jika mereka terjebak dalam formasi ini, bagaimana situasinya? Semua orang tidak bisa tidak memikirkannya, dan hasilnya membuat wajah mereka pucat. Jika mereka bertemu Wang Chen, jika mereka menghadapi formasi seperti itu, mereka hampir pasti akan mati. Kecuali mereka mencapai level akhir Raja Dewa. Mereka juga harus memastikan bahwa kekuatan Wang Chen hanya pada level saat ini. Hanya dengan begitu mereka akan memiliki kemampuan untuk bertarung. Kalau tidak, sembilan dari sepuluh peluang untuk bertahan hidup. Hal ini membuat semua orang merasa beruntung karena orang seperti Wang Chen bukanlah lawan mereka, melainkan teman mereka. Bukankah begitu? Menjadi lawan dari orang seperti itu benar-benar merupakan hal yang meresahkan. Ah! Terjebak oleh delapan belas arhat, dan yang paling penting, menghadapi muridnya sendiri, menghadapi siang Tianlong, jalan pemutusan surga secara tidak sadar berhenti beberapa kali, menyebabkan jalan pemutusan surga jatuh ke dalam situasi yang sangat memalukan. Meskipun jalur surga yang memisahkan ingin membunuh orang beberapa kali, dia dengan cepat dihentikan oleh yang mulia Laut Selatan, Wu Qingzui, dan Yu Qianqiu. Jelas, di Aula Sage 9 Surga, tekanan pada Yu Qianqiu dan yang lainnya sangat berkurang. Dengan kerjasama dari delapan belas arhat, mereka seperti harimau yang memiliki sayap, secara bertahap mengambil kendali situasi dan menekan jalan surga yang memisahkan. Hal ini menyebabkan keunggulan Severing Heaven Part sebelumnya hilang sepenuhnya. Faktanya, untuk sesaat, jalan surga yang memisahkan jatuh ke dalam situasi yang sangat memalukan. Ah! Setelah bertarung untuk jangka waktu yang tidak diketahui, bahkan dengan tujuh raja dewa yang menjaga Aula Sage 9 Surga, saat ini Aula itu berada di ambang kehancuran. Dengan hampir semua delapan belas arhat terluka parah, jalan surga yang memisahkan juga mengalami pukulan berat. Di tengah jeritan, darah menyembur kemana-mana, dan salah satu lengan jalur surga yang memisahkan meledak. Kabut darah yang tak terbatas berubah menjadi langit yang penuh dengan hujan darah, runtuh seperti sungai besar, menyapu seluruh Aula Sage 9 Surga. Aula Sage 9 Surga langsung diwarnai merah. Kali ini, jalur surga yang memisahkan menderita kerugian besar. Sekarang, melihat pemandangan seperti itu, mata Wang Chen bersinar terang. Mendukung Aula Petapa 9 Surga tidaklah salah, tetapi mendukung formasi arhat. Kini, hampir semua delapan belas arhat terluka parah, bahkan salah satunya terjatuh. Hal ini membuat Wang Chen menyerah pada formasi arhat. Dia langsung menyingkirkan formasi arhat. Tidak perlu lagi mendukung formasi arhat. Formasi arhat telah melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Tujuan Wang Chen telah tercapai, bukan? Sekarang, saatnya mengambil tindakan secara pribadi. Wu Qingzui, yang mulia Laut Selatan, dan Yu Qianqiu memang sangat kuat. Tapi itu tidak cukup. Mereka bertiga telah melukai jalur surga yang memisahkan secara serius, namun itu hanya menekannya. Jalan surga yang memisahkan mungkin masih bisa membalikkan keadaan. Itu benar-benar ahli yang super. Wang Chen tidak akan membiarkan situasi seperti itu terjadi. Bahkan jika itu seperti memukul batu dengan telur, Wang Chen harus mencobanya. Pembantaian Sambil mengaum, Wang Chen meledakan kemampuan ilahi garis keturunan, serangan pembantaian. Mengaum Ledakan Saat serangan pembantaian dilakukan, seluruh Aula Saga Sembilan Surga berubah menjadi merah darah. Rambut panjang Wang Chen memerah, menari tertiup angin. Matanya memerah. Tekanan mengerikan dari garis keturunan menyebar. Tidak baik, darahku. Ah, Patriar keluarga Wang, tekanan garis keturunan yang sangat kuat. Kekuatanku sangat dibatasi. Sial, cepat menghindar. Kekuatan garis keturunan yang kuat menyapu seluruh Aula Saga Sembilan Surga, dan yang pertama menderita adalah Liu Wansiong, Zhan Yunhe, dan Yoh Xinian yang lebih dekat dengan Wang. Wang Chen. Ketiganya adalah pewaris dari enam garis keturunan besar. Garis keturunan Dewa Surgawi mereka ditekan oleh garis keturunan Dewa Sejati. Segera setelah itu, yang lain juga terpengaruh pada tingkat yang berbeda-beda. Seluruh Aula Saga Sembilan Surga berada di ambang kehancuran. Untungnya, mereka nyaris tidak bisa bertahan. Adapun Wang Chen, setelah meningkatkan kekuatan garis keturunannya hingga ekstrim, dia memimpin serangan pembantaian langsung menuju jalan surga yang memisahkan. Ada alasan mengapa Wang Chen memilih langkah ini. Jika tidak, Genesis Splitter, Divine Might, God Punishing. Gerakan ini akan menjadi lebih kuat. Namun, dia memilih serangan pembantaian. Itu karena Wang Chen tahu betul bahwa dengan kekuatannya, bahkan jika dia melakukan gerakan teknik Big Bang, lalu kenapa? Gerakan ini tidak ada gunanya. Mereka tidak berpengaruh pada jalur surga yang memisahkan. Jalur surga yang memisahkan terlalu kuat. Di hadapan kekuatan absolut, semua gerakan tidak ada gunanya. Namun, serangan pembantaian berbeda. Ini adalah jalan yang dilalui Wang Chen. Ini adalah jalur garis keturunan Wang Chen. Memutuskan jalan surga, dia adalah murid dewa sejati. Bisa dibayangkan dampak dari dewa sejati. Wang Chen ingin menggunakan gerakan penindasan garis keturunan ini untuk mempengaruhi kekuatan jalur surga yang memisahkan. Terlebih lagi, apa yang bisa dilakukan Wang Chen sekarang membuat Wang Chen semakin percaya diri. Mengaum Saat serangan pembantaian meledak, kekuatan garis keturunan Wang Chen menyusut dan memadat dengan kecepatan luar biasa. Pada akhirnya, itu berubah menjadi aliran energi dan langsung menuju jalan surga yang memisahkan. Itu benar, ini adalah kemampuan yang telah diteliti Wang Chen di jalur garis keturunan. Dia bisa menekan target sendirian daripada membentuk penindasan kolektif secara tidak terkendali. Manfaat menekan target sudah jelas. Teman-temannya tidak akan terpengaruh. Adapun musuh, setelah memusatkan seluruh kekuatannya untuk menekan target, dialah yang paling terpengaruh. Meskipun jalur surga yang memisahkan sangat kuat, dalam keadaan seperti itu, dia juga akan terpengaruh. Jika Wang Chen membubarkan penindasannya, kekuatan jalur surga yang memisahkan bisa menahannya. Namun sekarang, jalur surga yang memisahkan menjadi lengah. Darahnya berhenti, dan dia merasa tercekik. Mengaum Melihat Wang Chen, yang menyerangnya, ekspresi ngeri melintas di wajah San Tian Dao. Tidak. Wajah Saffering Heaven Pat sangat ganas. Dia tidak pernah mengira Wang Chen akan memiliki kemampuan seperti itu. Wang Chen telah memahami titik terlemahnya. Enyah. Dengan raungan yang ganas, jalur surga yang memisahkan dengan keras meninju serangan pembantaian Wang Chen. Ledakan. Ukulan ini seperti penindasan terhadap bintang. Wang Chen hanya merasa daging dan darahnya akan runtuh. Engah. Menyemburkan setegup darah, serangan pembantaian Wang Chen bahkan tidak mendekati jalur surga yang memisahkan sebelum mulai runtuh di bawah momentum ini. Bang. Suara teredam terdengar. Wang Chen hanya merasa tubuhnya akan meledak. Tidak. Saudara Chen. Chen. Patriark. Patriark keluarga Wang. Wang Chen sepertinya mendengar raungan Yosin Yan, Flaming Moon, Zan Yunhe, Liu Wansiong, dan yang lainnya. Wang Chen merasa seluruh dunia menjadi gelap gulita dan dingin. Wang Chen sepertinya melihat pemandangan darahnya muncrat. Suara mendesing. Angin bersiul di telinganya. Wang Chen langsung terhempas ke belakang oleh serangan ini. 3.558. Teriakan keterkejutan terdengar di mana-mana. Hanya dalam satu gerakan, Wang Chen dikalahkan. Darah segar muncrat saat dia dikirim terbang. Bahkan seluruh lengannya seakan roboh dalam sekejap. Tulang-tulang putih yang mengerikan itu adalah pemandangan yang mengerikan. Namun, kekalahan Wang Chen bukannya tanpa nilai. Itu benar, meskipun dia dikalahkan dalam satu gerakan, Wang Chen. Ini memberi kesempatan pada Wu Qingzue dan yang lainnya. Teknik pembantaian dan penindasan garis keturunan sudah cukup untuk membuat jalur surga yang memutuskan berhenti sejenak. Kemudian, dia mengirim Wang Chen terbang, menyebabkan Severing Heaven 4 membuang buang waktu. Dalam pertarungan antar ahli, banyak sekali perubahan terjadi dalam sekejap. Setiap detik sangat berharga bagi seorang ahli tingkat ini. Oleh karena itu, dalam waktu singkat yang terbuang dari jalan surga yang terputus, gerakan membunuh yang kuat dari Yang Mulia Laut Selatan, Wu Qingzue, dan Yu Qianqiu telah menyapu bersih. Ledakan. Di tengah suara gemuruh, hampir pada saat yang sama ketika Wang Chen diledakan, tubuh Sky Severing Dao tiba-tiba bergetar. Off. Darah segar muncrat. Mata Severing Heaven 4 membelalak. Bang. Lengannya meledak. Lengan Severing Heaven 4, yang baru saja menahan serangan Yang Mulia Laut Selatan, langsung dimutilasi. Bang. Suara hantaman tumpul lainnya terdengar. Di bawah serangan kuat Wu Qingzue, Severing Heaven 4 terlempar. Tidak. Sebelum Severing Heaven 4 mendarat, Yu Qianqiu menyerang dari arah lain. Lelucon yang luar biasa. Di aula petapa sembilan surga, jalur surga yang memutuskan awalnya berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dengan bantuan delapan belas arhat. Sekarang, dia bahkan tertunda karena Wang Chen. Bisa dibayangkan betapa kuatnya jalur surga yang memutuskan. Melihat Yu Qianqiu, yang telah tiba di depannya dan melancarkan serangan cepat, mata Severing Heaven 4 dipenuhi dengan keterkecutan. Tepuk-tepuk-tepuk. Tepuk tangan pun meledak. Angin palem melonjak. Di bawah tatapan ngeri dari Severing Heaven 4, serangan Yu Qianqiu menyapu seperti gelombang pasang. Dia tidak memberi kesempatan pada jalur surga yang memisahkan untuk menggunakan tekniknya. Dia hanya bisa mengandalkan memutuskan Dao Surgawi untuk memblokirnya dengan paksa. Membunuh Dao Surgawi, mati. Putuskan Dao Surgawi, mati. Pada saat yang sama, Wu King Sui dan Yang Mulia Laut Selatan menyerang lagi. Keduanya melepaskan kemampuan suci mereka yang kuat pada saat yang bersamaan. Untuk sesaat, langit dan bumi runtuh. Awan gelap menyapu seperti auman binatang buas, mengguncang langit dan bumi. Tidak. Dihadapkan dengan kemampuan kuat Wu King Sui dan Yang Mulia Laut Selatan lagi, jalan surga yang memisahkan, yang tidak dapat melepaskan diri sama sekali, menyipitkan matanya dan berteriak ketakutan. Bang. Namun, deru jalur surga yang memisahkan segera padam. Angin kencang menyapu area tersebut dan gelombang besar melonjak. Darah segar sepertinya telah mewarnai seluruh dunia menjadi merah. Angin puyuh yang tak berujung membutakan pandangan semua orang. Samar-samar, semua orang hanya bisa melihat bahwa di tengah amukan angin dan ombak besar, seolah-olah dewa turun dari segala penjuru. Ribuan tentara ilahi menyerang, ribuan binatang raksasa berlari kencang, dan ribuan roh jahat mengaum. Inilah kehancuran dunia. Ini adalah kebalikan dari langit dan bumi. Pertempuran yang mengerikan. Aura yang sangat kuat. Konfrontasi yang mengerikan. Ini memang konfrontasi yang paling kuat. Kalau itu kita, saya khawatir kita akan langsung berubah menjadi debu jika kita terjebak di dalamnya. Di kejauhan, Liu Wansiong dan yang lainnya melakukan yang terbaik untuk menjaga stabilitas olah sage sembilan surga. Saat mereka menyaksikan pemandangan di kejauhan, mereka hanya bisa menghela nafas dengan emosi. Itu benar. Konfrontasi saat ini membuat orang luar seperti Liu Wansiong merasa terguncang. Lebih dari selusin Raja Ilahi melakukan yang terbaik untuk mempertahankan olah sage sembilan surga, tetapi mereka masih mendapat serangan balik yang kuat. Sulit membayangkan bagaimana perasaan empat pembangkit tenaga listrik inti. Sedikit kecerobohan dan mereka akan berubah menjadi debu, bukan? Namun bagaimana jika mereka terjebak di dalamnya? Liu Wansiong dan yang lainnya hanya bisa menghela nafas. Bahkan dengan kekuatan Raja Ilahi mereka, mereka mungkin akan berubah menjadi debu jika terjebak di dalamnya. Hal ini membuat semua orang berseru takjub. Saudara Chen, apa kabarmu? Yosin Yan bertanya dengan cemas sambil melihat Wang Chen perlahan kembali. Patriark, apa kabar? Patriark keluarga Wang. Bukan hanya Liu Wansiong, tapi juga Zan Yunhe. Semua orang memandang Wang Chen dengan prihatin. Bagaimana kabar Wang Chen? Melihat wajah pucat Wang Chen, darah menetes dari sudut mulutnya, dan lengannya yang hancur, semua orang tidak bisa tidak khawatir. Otot dan tulangnya tidak patah. Dia baik-baik saja. Menghadapi kekhawatiran semua orang, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah. Tetapi ini memotong langit. Hari ini, waktunya untuk dia. Kemudian, bibir Wang Chen menyeringai saat dia melihat badai di kejauhan. Dia belum mati, tapi bagaimana dengan Saffering the Heaven? Dia pasti sedang tidak enak badan sekarang, kan? Ditahan sejenak sudah cukup untuk mengirimnya ke dalam kutukan abadi. Bagaimana Wu King Sui, yang mulia Laut Selatan, dan Yu Qianqiu bisa melepaskan kesempatan ini? Memikirkan hal ini, Wang Chen menyipitkan matanya. Haha, itu sudah cukup. Memotong surga ini sungguh kuat. Jika bukan karena ketiga pembangkit tenaga listrik ini datang membantu kita hari ini, saya khawatir kita akan menderita kerugian besar. Pembangkit tenaga listrik ini benar-benar tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Mendengar kata-kata Wang Chen, semua orang dipenuhi emosi. Memutuskan surga sungguh kuat. Hanya ketika menghadapi Saffering the Heaven yang gila, seseorang dapat benar-benar merasakan terornya. Bagaimana ini bisa menjadi kemampuan yang dimiliki manusia? Mereka tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi jika Yang Mulia Laut Selatan, Wu King Sui, dan Yu Qianqiu tidak muncul hari ini. Hancurkan pavilion pembantaian naga, itu mungkin hanya angan-angan saja. Namun kini, mereka mampu melakukannya. Mereka tidak bisa menahan kegembiraan lagi. Mereka tidak bertindak gegabuh. Mereka bekerja sama dengan Yang Mulia Laut Selatan dan yang lainnya. Ini adalah hasil terbaik dan keputusan paling tepat. Ledakan. Saat Wang Chen dan yang lainnya menyaksikan dan menghela nafas, suara gemuruh yang memekakan telinga terdengar. Seluruh aula sage sembilan surga bergetar hebat. Kepulan, kepulan, kepulan. Di bawah gelombang angin kencang dan serangan balik dari Nine Heavens Sage Hall, ekspresi Liu Wan Xiong dan yang lainnya berubah drastis. Mereka semua memuntahkan seteguk darah pada saat bersamaan. Ledakan. Raungan itu tidak berhenti. Gelombang ki yang tampaknya besar itu seperti ribuan pasukan pria dan kuda yang menyerbu. Bahkan Wang Chen dan yang lainnya terpaksa mundur terus-menerus. Mereka hanya berhasil menstabilkan diri setelah mundur puluhan meter. Terkesiap. Ketika mereka melihat ke medan perang lagi, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan mata. Kedua belah pihak menderita. Benar sekali, yang dilihat semua orang adalah akibat kedua belah pihak menderita kerugian besar. Pada saat ini, Wu Qingzue dan Yang Mulia Laut Selatan berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Yu Qianqiu. Mereka berlumuran darah. Mereka bertiga membungkuk, terengah-engah. Jelas sekali bahwa mereka telah mengeluarkan terlalu banyak energi. Ada pun pemutusan surga yang paling dikhawatirkan semua orang. Pada saat ini, pemotongan surga sudah berantakan. Dia terbaring di tanah, hampir tidak bernapas. Samar-samar orang bisa melihat dagingnya yang buram bergerak ke atas dan ke bawah. Dia terengah-engah. Penindasan Kisuchi. Melihat adegan ini, Wang Qian tercengang. Saat semua orang masih sok, Su Wei adalah orang pertama yang pulih dan bereaksi. Penindasan Kisuchi. Benar, Wang Qian sudah mulai menggunakan penekan Kisuchi miliknya. Sebelumnya, apakah Wang Qian telah menggunakan Kisuchi untuk menekan pemutusan surga? Itu berarti melebih-lebihkan dirinya sendiri. Namun, situasinya sekarang sangat berbeda. Pada saat ini, Severing the Heaven sudah diambang kematian. Dia tidak lagi mempunyai kekuatan untuk berjuang. Sekarang, Wang Qian akan menyempurnakan Severing the Heaven menjadi bonekanya. Pakar kuno. Murid Tuhan yang sejati. Nenek moyang pavilion pembunuh naga. Orang yang berdiri di puncak medan perang tertinggi. Bibir Wang Qian membentuk senyuman dingin. Tidak peduli betapa mulianya masa lalu orang ini, zamannya akan berakhir hari ini. Ledakan. Dengan pemikiran dari Wang Qian, Kisuchi yang tak ada habisnya dimobilisasi oleh Wang Qian. Seluruh Aola Sage 9 surga bergetar hebat. Kisuchi yang menakutkan berubah menjadi serigala laut yang besar, melolong saat ia menyapu ke arah Severing the Heavens yang sekarat. Ledakan. 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 Gelombang raksasa melonjak, menyelimuti Severing the Heavens dalam sekejap. Penyempurnaannya terjadi pada saat ini. Tidak. Menghadapi Kisuchi yang tak ada habisnya, Severing the Heavens yang sekarat sepertinya menyadari sesuatu. Dia meraung dan meraung dengan gila. Seolah-olah dia telah menghabiskan seluruh kekuatannya, dia ingin melepaskan pengekangannya. Raungannya yang menyakitkan dipenuhi ketakutan yang tak ada habisnya. Namun, semua perlawanannya sia-sia. Jika pemotongan jalan surgawi berada pada puncaknya, atau bahkan jika pemotong jalan surgawi masih memiliki kekuatan untuk bertarung, dengan kekuatannya, dia akan mampu menghilangkan pengekangan seperti itu dengan satu pikiran dan bahkan membawa reaksi buruk terhadap Wang Chen. Tapi sekarang, The Severing the Heaven hanya bisa mengaum dan melolong. Penyempurnaan masih berlangsung. The Severing the Heaven terus mengaum. Teknik yang sangat mendominasi. Ini, kepala keluarga Wang, ingin menyempurnakan pemutusan surga. Ini benar-benar menantang surga. Melihat gerakan Wang Chen dan pemotongan surga yang mengaum dan merontak kesakitan, kerumunan itu saling memandang dengan cemas. Gila. Benar, tindakan Wang Chen tidak diragukan lagi gila. Liu Wan Xiong dan yang lainnya tidak tahu harus berkata apa tentang Wang Chen. Apa yang sedang dilakukan Wang Chen sekarang? Dia sedang menyempurnakannya. Dan target penyempurnaan Wang Chen adalah pemutusan surga. Rasanya seperti mimpi. Semua orang telah menyaksikan kekuatan boneka di ruang Wang Chen. Jika Severing the Heaven juga disempurnakan menjadi boneka Wang Chen. Tidak dapat dibayangkan betapa kuatnya Wang Chen saat itu. Melihat pemandangan ini, mata semua orang melebar dan mereka semua menghirup udara dingin. Huff, dia memanfaatkanku. Di kejauhan, Yang Mulia Laut Selatan memandang Wang Chen, matanya berkedip saat dia mendengus dingin. Adapun Wu Kingsui, dia menggigit bibirnya dan menatap Wang Chen dengan ekspresi rumit. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Orang ini benar-benar tahu bagaimana memilih waktu yang tepat. Yu Qian Q juga memandang Wang Chen dengan ekspresi rumit. Huff, Anda sebaiknya tidak melakukan apapun yang tidak seharusnya. Kalau tidak, aku tidak bisa menjamin kita akan tetap berteman. Kemudian, seolah merasakan sesuatu, Yu Qian Q menatap dingin ke arah Yang Mulia Laut Selatan dan berkata dengan tajam. Faktanya, ini sudah merupakan peringatan yang terang-terangan. Kamu sepertinya bermusuhan dengannya. Yang Mulia Laut Selatan terkejut saat mendengar kata-kata Yu Qian Q. Apa yang Yu Qian Q coba lakukan? Dia benar-benar merasakan pikirannya. Itu benar, sebuah pemikiran melintas di benak Yang Mulia Laut Selatan. Itu untuk menghentikan Wang Chen. Paling tidak, dia harus menghancurkan Severing the Heaven sepenuhnya. Dia tidak bisa membiarkan Wang Chen berhasil menyempurnakannya. Jika Wang Chen berhasil menyempurnakan Severing the Heaven, itu mungkin bukan hal yang baik, bukan? Sayangnya, begitu pemikiran ini muncul, Yang Mulia Laut Selatan mendengar kata-kata Yu Qian Q. Apakah ini peringatan? Ekspresi Yang Mulia Laut Selatan berubah menjadi jelek. Yu Qian Q memperingatkannya. Apa yang sedang terjadi? Bukankah dia dan Wang Chen adalah musuh bebuyutan? Yang Mulia Laut Selatan menatap Yu Qian Q. 3.559. Ekspresi Yang Mulia Laut Selatan berubah saat dia menatap Yu Qian Q. Yu Qian Q. Bukankah dia musuh Wang Chen? Yang Mulia Laut Selatan tahu apa yang terjadi di antara mereka. Yu Qian Q adalah anggota keluarga Yu. Bagaimana keluarga Yu bisa hancur? Wang Chen telah menginjak-injak mereka hingga jatuh ke tanah. Warisan keluarga Yu telah terputus, dan darah mengalir seperti sungai. Kebencian ini tidak dapat didamaikan. Yu Qian Q dan Wang Chen mungkin adalah musuh bebuyutan. Yang Mulia Laut Selatan percaya bahwa kemunculan Yu Qian Q hari ini hanyalah untuk memanfaatkan dirinya. Sama seperti kerjasamanya saat ini dengan Wang Chen. Mereka tidak cocok di permukaan. Terlebih lagi Yu Qian Q. Jalan surgawi yang memutuskan adalah musuh yang harus mereka hadapi. Tidak mungkin bagi Yu Qian Q untuk menangani jalan surgawi yang memutuskan sendirian. Itu sebabnya dia perlu bekerjasama dan meminjam kekuatan eksternal. Meskipun itu adalah kekuatan musuh. Musuh dari musuhku adalah temanku. Paling tidak, mereka adalah teman sementara. Mereka mempunyai tujuan yang sama dan kepentingan yang sama, yang berujung pada pertempuran hari ini. Bukankah itu masalahnya? Jika itu masalahnya, lalu apa maksud Yu Qian Q sekarang? Menghancurkan kehalusan Wang Chen adalah hal terbaik bagi Yu Qian Q, bukan? Dia sebenarnya memperingatkannya sekarang. Apa maksudnya? Yang Mulia Laut Selatan menyipitkan matanya ke arah Yu Qian Q. Dia membutuhkan jawaban dari Yu Qian Q. Kamu tahu apa maksudku? Yu Qian Q mendengus. Dia menarik nafas dalam-dalam. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan hubunganku dengan Wang Chen. Anda tidak dapat menyentuhnya sekarang. Yu Qian Q mendengus tanpa ekspresi. Haha. Aku tidak berencana melakukan apapun. Yang Mulia Laut Selatan tersenyum melihat ketidakpedulian dan tekat dalam kata-kata Yu Qian Q dan berbalik untuk melihat kekejauhan. Kali ini, dia jauh lebih tenang. Dia mempunyai banyak raguan dalam hatinya. Namun, Yang Mulia Laut Selatan tahu bahwa pada level Yu Qian Q, tidak ada yang bisa bertanya kepadanya apakah dia tidak mau berbicara. Karena memang begitu, kenapa repot-repot bertanya? Cepat atau lambat, dia akan mengetahui kebenaran di baliknya. Ah, tidak, Wang Chen. Kamu bajingan. Krisis yang tersembunyi tidak dapat diselesaikan sama sekali. Ini adalah sesuatu yang Wang Chen tidak ketahui, begitu pula orang lain. Penyempurnaan berlanjut. Kisuchi bergemuruh dan bergemuruh seperti guntur. Di bawah penindasan dan penyempurnaan Kisuchi yang terus-menerus, jalur surga yang memisahkan melolong kesakitan. Ingatan itu memudar, dan tubuh menjadi tidak terkendali. Surat wasiat yang tidak bisa dipadamkan disuntikkan secara paksa ke dalam tubuhnya saat dia berada dalam kondisi terlemahnya. Hal ini menyebabkan jalan surga yang memutuskan merasakan rasa sakit dan ketakutan yang tak ada habisnya. Dia meraung seperti binatang buas. Perjuangan tidak berhasil. Akhirnya, ketika ingatan itu hendak dihapus, Severing Heaven Dao meraung kesakitan dengan mata merah. Ah, Wang Chen, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Jika tidak, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan akhir yang baik. Hahaha, Wang Chen, kamu menari dengan serigala dan meminta kulit harimau. Mereka tidak akan membiarkanmu pergi, mereka tidak akan. Raungan kesakitan, tawa gila. Memutuskan surga Dao adalah orang gila. Dia sepertinya mengetahui sesuatu. Kata-katanya menyebabkan ekspresi Wang Chen berubah. Wang Chen tahu bahwa Severing Heaven Dao mengacu pada Yang Mulia Laut Selatan dan Wu King Sui. Tapi jadi apa? Menekan. Merasakan niat membunuh Yang Mulia Laut Selatan yang tak terkendali, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu. Dengan harum dingin, dia membentuk segel terakhir di tangannya dan memaksanya masuk ke dalam tubuh Severing Heaven Dao. Bang! Sosok Severing Heaven Dao bergetar hebat, dan suaranya tiba-tiba berhenti. Bas! Setelah itu, cahaya kemasan turun dari langit dan menyelimuti Severing Heaven Dao. Suara mendesing. Gelombang udara yang melonjak segera menghilang. Seluruh dunia menjadi damai dan damai. Ola Suci Sembilan Surga yang hancur sepertinya terlahir kembali dalam cahaya kemasan. Lahir baru, ditempa ulang, menjadi lebih kuat. Arhat, kembali. Sebuah suara angkuh terdengar. Severing Heaven Dao, yang sedang menghembuskan nafas terakhirnya, naik ke udara seperti dewa dengan cahaya kemasan. Wajahnya serius dan penuh hormat. Menarik. Kemudian, Wang Chen tidak menunggu Arhat melakukan apapun. Dia langsung menarik Arhat. Suara mendesing. Ketika Arhat ditarik, seluruh dunia menjadi sunyi. Ola Suci Sembilan Surga dikembalikan ke keadaan semula. Ini sudah berakhir. Saat ini, Wang Chen menghela nafas panjang dan berkata dengan lembut. Ini sudah berakhir. Mendengar kata-kata Wang Chen dan melihat pemandangan di depan mereka, orang-orang yang pulih dari keterkejutannya saling memandang dengan perasaan campur aduk. Itu benar. Akhirnya semuanya berakhir. Paviliun Pembunuh Naga. Saat ini, itu telah menjadi sejarah. Semua orang bersemangat, tapi juga dipenuhi emosi. Adapun Wu King Sui dan Yang Mulia Laut Selatan, ekspresi mereka rumit, dan tidak ada yang tahu apa yang mereka pikirkan. Ini belum selesai. Namun, saat Wang Chen dan yang lainnya menghela nafas lega, suara Yu Qian Qiu terdengar. Ini belum selesai. Wang Chen terkejut. Ini belum selesai. Yang Mulia Laut Selatan sepertinya memikirkan sesuatu. Mereka berdua sengaja mengabaikan kata-kata terakhir Sky Savering Dao. Jelas sekali, ini adalah kelalaian yang diam-diam. Sambil menarik nafas dalam-dalam, Yang Mulia Laut Selatan melangkah maju. Haha, hari ini, kita di sini bukan hanya untuk menghancurkan Savering Heaven Dao. Jangan lupa bahwa rencana mereka masih dalam proses. Jangan lupa kalau pemimpin suci masih di sini. Ekspresi Yang Mulia Laut Selatan sangat serius. Merasa. Saat Yang Mulia Laut Selatan selesai berbicara, ekspresi semua orang berubah drastis. Kamu gila. Apakah kamu ingin berurusan dengan pemimpin suci sekarang? Kekuatan pemimpin suci bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Savering Heaven Dao. Dia bahkan lebih kuat dari Savering Heaven Dao. Selama jutaan tahun terakhir, Savering Heaven Dao dan pemimpin suci telah saling bersaing. Namun, Savering Heaven Dao tidak mendapatkan keuntungan apapun. Faktanya, di medan perang, Savering Heaven Dao ditekan oleh pemimpin suci hingga tertidur lelap untuk pulih. Memutus surga Dao tidak jauh berbeda dengan pemimpin suci. Namun, mengingat situasi kita saat ini, kita tidak bisa melawan pemimpin suci. Itu mendekati kematian. Kata-kata Yang Mulia Laut Selatan menyebabkan keributan besar. Semua orang mengira Yang Mulia Laut Selatan telah mengarahkan perhatiannya pada pemimpin suci. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Jika mereka pergi mencari pemimpin suci sekarang, mengingat situasi mereka saat ini, mereka pasti akan mendekati kematian. Saya tidak mengatakan bahwa kita akan berurusan dengan pemimpin suci. Yang Mulia Laut Selatan mendengus dingin di hadapan keheranan semua orang. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Liu Wansiong bertanya dengan ragu-ragu. Kepala keluarga Wang, bagaimana menurutmu? Yang Mulia Laut Selatan bertanya pada Wang Chen dengan nada mengejek. Kita bisa mencobanya. Leluhur tua Yunpeng sudah siap. Kita harus bisa mengambil tindakan. Wang Chen berkata dengan suara rendah. Kepala, apakah kamu akan merusak rencana mereka? Zan Yunhe adalah orang pertama yang sadar dan bertanya. Wang Chen dan yang lainnya secara alami tahu bahwa pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte sedang melakukan konspirasi. Zan Yunhe bahkan lebih menyadarinya. Sekarang, apa yang akan dilakukan Wang Chen terhadap konspirasi ini? Zan Yunhe ingat bahwa kepala keluarga telah memintanya untuk mengirim pesan rahasia kepada kakak Yunpeng. Apakah itu mengatakan sesuatu? Ya, dari informasi dari leluhur tua Yunpeng, lokasi konspirasi bukan di pagoda Surgawi, juga bukan di puncak Lingxiao. Namun, ada lorong yang bisa memindahkan kita ke tempat itu. Kita bisa pergi dan melihatnya. Jika itu mungkin. Kilatan dingin melintas di mata Wang Chen. Itu benar. Dia akan merusak rencana gunung Sainte. Tidak peduli informasi apapun yang diterima Wang Chen, dia tidak bisa membiarkan Tuhan melakukan apa yang dia inginkan dengan rencana itu. Jika tidak, konsekuensinya akan sangat buruk. Ya, mungkin, kita bisa mencobanya. Setelah memahami niat Wang Chen, Zan Yunhe merenung sejenak dan berkata. Hentikan omong kosong itu. Kita tidak punya banyak waktu. Saya khawatir Holy Lord merasakan sesuatu telah terjadi pada jalan pembantaian surga. Ayo ambil tindakan secepatnya. Yu Qianqiu berkata langsung setelah melihat Wang Chen dan yang lainnya tidak memiliki pertanyaan apapun. Ekspresi gila muncul di matanya. Ayo pergi. Setelah mendengar kata-kata Yu Qianqiu, Wang Chen akhirnya berhenti ragu-ragu. Hari ini, dia akan pergi dan melihat rencana pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte. Apa yang mereka coba lakukan? Suara mendesing. Mendengar hal ini, Wang Chen mundur dari Aula Sage 9 Surga. Dalam sekejap, di bawah pimpinan Yu Qianqiu, semua orang kembali ke puncak Ling Xiao. Kepala Keluarga. Kepala Keluarga Wang. Chen kecil. Saat melihat kembalinya Wang Chen, para ahli alam kuasi dewa yang datang bersamanya kali ini, serta para ahli dari klan dan kekuatan utama, semuanya memperlihatkan ekspresi kejutan yang menyenangkan. Wang Chen telah kembali. Semua orang telah kembali. Namun, mereka tidak melihat jalur pemutusan langit. Sebelumnya, Wang Chen dan yang lainnya pergi untuk membantu menangani Sky Savering Part. Sekarang Wang Chen dan yang lainnya telah kembali, mereka tidak melihat jalur pemutusan langit. Apa maksudnya ini? Semua orang samar-samar menebaknya. Jalan pemutusan langit. Meski begitu, Wang Yan tetap berinisiatif bertanya. Pavilion pembantaian naga akan menjadi sejarah. Wang Chen berkata langsung. Suara mendesing. Setelah mendengar kata-kata Wang Chen, adegan itu langsung bergetar hebat. Seperti yang diharapkan. Jalur pemutusan langit telah selesai. Kalau tidak, Wang Chen tidak akan mengucapkan kata-kata ini. Setelah mendengar kata-kata Wang Chen, kerumunan bersorak setelah keributan itu. Kaka, aku akan menyerahkan tempat ini padamu. Para senior, tolong atur ulang pavilion pembantaian naga sesegera mungkin. Puncak Ling Xiao ini adalah tanah suci yang langka untuk bercocok tanam. Ada juga urat bumi yang kuat di bawah puncaknya. Kami pasti tidak bisa membiarkan tempat ini pergi. Selain itu, segera bersihkan beberapa orang dari pavilion pembantaian naga yang terlibat. Melihat kerumunan yang bersorak, Wang Chen langsung memerintahkan. Terus anda. Kata-kata Wang Chen membuat Wang Yan mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu. Serahkan masalahnya padaku. Bagaimana dengan Wang Chen? Aku akan pergi ke tempat lain, untuk melihat apa yang direncanakan gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga. Wang Chen berkata dengan suara rendah. Aku akan pergi bersamamu. Wang Yan berkata langsung. Wang Chen pergi untuk melihat apa yang direncanakan gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga. Ini pasti akan berbahaya. Kemungkinan besar dia harus menghadapi gunung Sainte, yang merupakan guru suci. Hal ini membuat Wang Yan khawatir. Saat ini, Wang Yan hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena tidak cukup kuat. Jika dia cukup kuat, dia tidak akan menjadi tidak berguna hari ini. Ketika Wang Chen dan yang lainnya bertarung dengan Skyshavering Pat, Wang Yan mengalami konflik dan depresi. Dia merasa menyesal. Sekarang, dia ingin membiarkan Wang Chen mengambil risiko lagi. Dia ingin tetap tinggal. Namun, Wang Yan tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Wang Yan tidak pernah melupakan apa yang ingin dia lakukan. Dia tidak pernah melupakan instruksi terakhir ayahnya dan para tetua keluarga. Bahkan jika dia mati, dia harus mati sebelum Wang Chen. Tapi sekarang, semuanya tampak mulai lepas kendali. 3.560 Tanpa ragu, Wang Yan kecewa. Meskipun dia mengikuti mereka ke pavilion pembantaian naga kali ini, dia masih terlalu lemah. Wang Yan tidak bisa membantu banyak saat menghadapi pavilion pembunuh surga. Hal ini membuat Wang Yan merasa menyesal dan bersalah. Dia tidak pernah melupakan apa yang diperintahkan ayahnya pada malam keluarganya hancur. Dia tidak pernah melupakan permintaan para tetua. Selama bertahun-tahun, Wang Yan telah melakukan ini. Tapi sekarang, dia merasa sedikit tidak berdaya. Ternyata tanpa disadari, kesenjangan antara kekuatannya semakin besar. Sekarang, dia tidak bisa lagi berdiri di depan Wang Chen dan melindunginya dari angin dan hujan. Memikirkan hal ini, Wang Yan hanya merasakan kesepian yang tak ada habisnya. Aku akan pergi juga. Ini adalah permintaan yang dibuat Wang Yan kepada Wang Chen. Untuk menghadapi pemimpin suci lagi. Dan mereka bahkan mungkin harus bertarung. Wang Yan tahu bahayanya. Dia tentu saja tidak ingin ketinggalan. Jika tidak ada yang mempertahankan benteng, saya tidak akan merasa nyaman. Mendengar kata-kata Wang Yan, Wang Chen tertegun dan berkata dengan suara rendah. Mendengar perkataan Wang Yan, Wang Chen terkejut sesaat sebelum dia berbicara dengan suara yang dalam. Dia bahkan bisa merasakan kesepian dan ketidakberdayaan kakaknya. Tapi sekarang bukan waktunya untuk mengkhawatirkan hal itu. Dia bahkan bisa merasakan kesepian dan ketidakberdayaan kakaknya. Tapi sekarang bukan waktunya untuk mengkhawatirkan hal itu. Jika kakak laki-lakinya ikut dengan mereka. Sebaliknya, mereka mungkin menghadapi bahaya besar. Ini adalah sesuatu yang Wang Chen tidak sanggup melihatnya. Oleh karena itu, kali ini, Wang Chen berharap Wang Yan tetap tinggal. Terlebih lagi, paviliun pembantaian naga memang membutuhkan seseorang untuk mempertahankan bentengnya. Orang ini pasti seseorang yang bisa dipercaya sepenuhnya oleh Wang Chen. Karena Wang Chen berencana menjadikan paviliun pembantaian naga sebagai tanah suci keluarga Wang. Awalnya, Wang Chen berencana membiarkan keluarga Wang pindah sementara ke dunia kecil keluarga San. Lagipula, kota Hong Tian. Ini tentu saja merupakan kota yang makmur dan mulia. Kedepannya akan lebih sejahtera dan jaya. Namun, itu bukanlah tempat yang bisa diwariskan selama berabad-abad dan menjadi tanah suci. Keluarga Wang membutuhkan tempat yang dapat diwariskan selama berabad-abad dan menjadi tanah suci di medan perang tertinggi. Paviliun pembantaian naga ini tidak diragukan lagi adalah yang paling cocok. Sama seperti klan Zan, kota bela diri suci hanyalah kota luar. Inti sebenarnya dari keluarga Zan ada di dunia itu. Inilah yang diinginkan Wang Chen. Wang Yan yang tetap tinggal untuk mengatur ulang paviliun pembantaian naga akan sangat membantu rencana Wang Chen yang akan datang. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak lagi menyembunyikan dirinya. Dia menceritakan rencananya kepada Wang Yan. Mengerti. Mendengar kata-kata Wang Chen, Wang Yan menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Jika itu masalahnya, tidak masalah baginya untuk tetap tinggal. Namun pada akhirnya tetap saja kekecewaan yang tak bisa dihapuskan. Bahkan saat dia melihat Wang Chen pergi, Wang Yan tidak bisa menyembunyikan ekspresi sedihnya. Mungkin aku harus bergegas dan berkultivasi. Jika saya tidak bisa menembus level Godly King, apa yang bisa saya lakukan di masa depan? Aku masih selangkah lagi. Selama saya mengambil langkah ini, saya akan mampu melangkah ke dunia yang benar-benar baru. Kali ini, aku harus berhasil. Setelah sekian lama, ketika Wang Chen dan yang lainnya menghilang dari pandangannya dan tenggelam dalam formasi teleportasi, Wang Yan mengumpulkan pikirannya dan ekspresinya menjadi bertekad. Ya, sudah waktunya baginya untuk menerobos ke level Raja Yang Saleh. Jika dia ingin berdiri di sisi Wang Chen dan mengikutinya sampai ke puncak, Wang Yan tahu bahwa dia tidak cukup kuat sekarang. Raja Yang Saleh adalah persyaratan terendah. Oleh karena itu, Wang Yan harus menerobos ke level ini bagaimanapun caranya. Memikirkan tentang bagaimana Yosin Yan telah memimpin untuk menjadi Raja Yang Saleh, Wang Yan merasakan sedikit keinginan. Kali ini, setelah menyelesaikan masalah di sini, aku harus mengasingkan diri untuk jangka waktu tertentu. Dengan sebuah rencana, mata Wang Yan menjadi bertekad. Dia melihat kekejauhan dan bergumam pelan pada dirinya sendiri. Dia belum pernah merasakan keinginan seperti itu sebelumnya. Pada hari ini, keinginan Wang Yan benar-benar tidak terbayangkan. Tanah Yunmeng. Ini adalah tempat terlarang di Paramount Battlefield. Dikatakan bahwa perang yang tak terbayangkan telah terjadi di sini jutaan tahun yang lalu. Perang itu dikenal sebagai pertempuran bintang. Satu sisi perang dipimpin oleh Dewa Sejati dan Dewa Iblis, sementara sisi lainnya dipimpin oleh negeri Shuro legendaris. Tanah Shuro. Itu adalah pertempuran antara ruang dan waktu, dan itu adalah perang yang sangat tragis. Tanah Yunmeng adalah medan perang itu. Perang itu menyebabkan aliran darah mengalir. Perang itu telah menyebabkan langit runtuh dan bumi retak. Setelah perang itu, Dewa Sejati dan Dewa Iblis menggunakan kekuatan tertinggi mereka untuk membuka medan perang Shuro. Mereka telah menyalakan api perang ke Paramount Battlefield ini. Sejak itu, negeri ini diselimuti aura sombong dan tirani sepanjang tahun. Jika orang biasa tinggal di sini untuk waktu yang lama, dia pasti akan terpengaruh. Dia bahkan mungkin kehilangan akal sehatnya dan dirasuki Iblis. Belum lama ini, tidak diketahui berapa banyak prajurit yang jatuh ke dalam perangkap dan kehilangan budidaya mereka. Oleh karena itu, tempat ini menjadi tempat terlarang. Selama jutaan tahun, tidak banyak pejuang yang mau menginjakan kaki di tempat ini. Setelah jutaan tahun berevolusi, saat ini, Tanah Yunmeng telah menjadi seratus ribu gunung. Hutan itu lebat dan berkabut. Ular berbisa dan binatang buah sering muncul, dan kabut beracun menyelimuti setiap sudut hutan. Oleh karena itu, Tanah Yunmeng dikenal sebagai tempat terlarang. Bahkan burung dan binatang buah pun tidak bisa melewatinya. Seiring waktu, Tanah Yunmeng secara bertahap menjadi tempat di mana ekspresi orang-orang berubah ketika mereka membicarakannya. Namun, di kedalaman Cloud Dream Land, hanya sedikit orang yang mengetahui bahwa ada sebuah gua kuno di kedalaman Cloud Dream Swamp. Bagaimana ini mungkin? Tiba-tiba, di dalam gua yang hampir membusuk, terdengar seruan. Saat itu, ada tiga sosok yang duduk bersila di dalam gua. Di antara mereka bertiga, bukankah pemimpin kelompok itu adalah Holy Lord? Benar sekali, dia adalah pemimpin dan dua Raja Dewa Gunung Sainte yang terakhir. Di antara mereka adalah Meng San, yang dikenal Wang Chen. Ada juga Raja Yang Saleh yang tidak diketahui Wang Chen. Dan ini adalah tiga pakar terakhir Gunung Sainte. Mereka semua berkumpul di sini. Di kedalaman tanah Yunmeng, di rawa terpencil ini, di gua tempat tinggal yang membusuk yang belum pernah ditemukan siapapun, ketiga orang ini berkumpul di sini. Rupanya, disinilah tempat pavilion pembantaian naga dan Gunung Sainte berkonspirasi. Disinilah mereka melaksanakan rencana rahasia mereka. Kali ini, pavilion pembantaian naga sedang dalam masalah. Zantian Dao dan Xiang Tianlong tidak punya pilihan selain pergi. Hal ini membuat jumlah orang yang sudah terbatas menjadi semakin sedikit. Mempertahankan kemajuan rencana ini telah menghabiskan hampir seluruh energi pemimpin dan dua Raja Ilahi lainnya. Mereka bertiga telah menghabiskan hampir seluruh tenaganya untuk mendukung operasional formasi. Mereka bertiga telah menghabiskan hampir seluruh tenaganya untuk mendukung operasional formasi. Terima kasih telah menonton! Mereka bertiga telah menghabiskan hampir seluruh tenaganya untuk mendukung operasional formasi dan kelanjutan rencana. Namun, tepat pada saat itu, ekspresi Holy Lord berubah drastis. Sial, ini tidak mungkin. Saya tidak percaya, ini benar-benar mustahil. Wajah pemimpin itu menjadi sedikit pucat saat dia bergumam dengan ekspresi jelek. Seolah-olah dia telah melihat hal yang paling sulit dipercaya di dunia. Yang mulia, apa yang terjadi? Tuan, apa yang kamu lihat? Mengsan dan Raja Dewa lainnya, yang menjaga gua tempat tinggal, mau tidak mau mengubah ekspresi mereka ketika mereka melihat reaksi pemimpinnya. Apa sebenarnya yang terjadi hingga membuat pemimpin kehilangan ketenangannya seperti ini? Hal ini membuat keduanya saling berpandangan. Perlu diketahui bahwa orang yang berdiri di sisinya adalah pemimpin. Berapa tahun yang dialami pemimpin sejak era Archean? Perang Archean? Perang kuno? Perang tengah? Bahkan di medan perang, Gunung Sainte telah dicabut oleh Wang Chen. Bukankah semua ini cukup mengejutkan? Setelah mengalami semua ini, apalagi yang bisa membuat leader kehilangan ketenangannya seperti ini? Akibatnya, Mengsan dan Gatking lainnya saling memandang dengan tegas. Saya merasakannya, memutuskan jalan surgawi. Sudah berakhir, pavilion pembantaian naga telah selesai. Pemimpin menarik nafas dalam-dalam dan menelan ludahnya saat dia menghadapi keraguan Mengsan dan murid kesayangannya, si Tianji. Itu benar. Saat itu juga, pemimpin merasakan sesuatu yang luar biasa. Memutuskan jalan surgawi telah gagal. Pavilion pembantaian naga telah jatuh. Hanya karena hal-hal inilah Holy Lord kehilangan ketenangannya. Apa? Tuan, apa yang kamu rasakan? Mengsan dan si Tianji mau tidak mau melebarkan mata mereka ketika mendengar kata-kata pemimpin. Bagaimana ini bisa terjadi? Pemimpin mengatakan bahwa dia merasa memutuskan jalan surgawi telah jatuh. Dia merasakan kehancuran pavilion pembantaian naga. Itu tidak mungkin. Memutuskan jalan surgawi adalah seseorang dari generasi yang sama dengan pemimpin. Memutuskan dao surgawi, itu adalah seseorang dari generasi yang sama dengan pemimpin suci, seseorang yang bisa menyaingi pemimpin suci. Seberapa kuat dia? Memutuskan jalan surgawi adalah orang yang tidak terduga. Di dunia ini, tidak ada orang yang bisa membuat pemutusan jalan surgawi jatuh, bukan? Selanjutnya, memutuskan jalan surgawi memiliki siang Tianlong di sisinya. Dia jelas bukan orang lemah. Ada pun pavilion pembantaian naga. Ini adalah tanah suci yang kuat yang telah berperang melawan gunung Sainte selama ribuan tahun dan tidak pernah bisa ditindas. Bagaimana pemutusan jalan surgawi bisa gagal? Bagaimana pavilion pembantaian naga bisa dihancurkan? Memikirkan hal ini, si Tianji dan Meng San tercengang. Mereka tidak dapat mempercayainya. Tuan, apakah Anda yakin tidak salah? Ini, aku tidak percaya. Setelah terkejut dalam waktu yang lama, si Tianji menarik nafas dalam-dalam dan bertanya kepada pemimpin. Si Tianji curiga dengan kata-kata pemimpinnya. Itu benar. Memutuskan jalan surgawi sangatlah kuat. Bahkan pemimpinnya tidak menghancurkannya. Bagaimana dia bisa jatuh saat ini? Meng San mengerutkan alisnya. Jelas sekali bahwa Holy Lord salah merasakannya. Tidak, perasaanku seharusnya benar. Pada level kami, saya dapat merasakan hal-hal yang bahkan tidak dapat Anda bayangkan. Terutama terhadap memutuskan jalan surgawi. Saya bertarung melawannya selama ribuan tahun. Saya sangat akrab dengan auranya. Jika dia masih ada, mustahil aku tidak bisa merasakannya. Namun, pada saat itu, saya benar-benar kehilangan aura pemutusan jalan surgawi. Seolah-olah dia telah menghilang dari dunia ini. Adapun pavilion pembantaian naga, keberuntungan mereka sepertinya telah terputus. Menghadapi keraguan si Tianji dan Meng San, pemimpin tidak marah. Pastinya siapapun yang mendengar hal ini pasti akan curiga bukan? Meski kata-kata itu keluar dari mulutnya. Namun, kenyataannya memang demikian. Siapa pemimpinnya? Dia adalah seseorang yang berdiri di puncak dunia ini. Apa yang bisa dia rasakan? Itu adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Pemimpin yakin dia tidak merasa salah. Terima kasih telah menonton!